Di tengah sorakan yang menggelegar, Hanya melihat sekeliling dan berjalan pergi dengan santai. Kemenangannya sederhana dan tanpa usaha. Semua orang menyaksikan wanita ini perlahan berjalan kembali ke tribun, hati mereka dipenuhi kekaguman. Murid-murid dari puncak air jernih semua tahu bahwa bakat kultivasi Hanya sangat tinggi. Dia baru berusia 27 tahun dan sudah mencapai puncak level kedua. Kemungkinan besar dia akan menembus batas level ketiga. Lebih penting lagi, Hanya bisa mengendalikan magma. Di antara guru surgawi berbasis air, yang paling terpuji adalah mereka yang memiliki tiga atribut air, tanah, dan api. Orang harus tahu bahwa magma bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh siapapun. Itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk atribut guru surgawi sendiri. Meskipun air adalah atribut yang dominan, afinitas antara bumi dan api jelas tidak rendah. Itu bahkan sedikit lebih rendah dari air. Di magma, energi bumi dan api sangat besar. Dan orang-orang seperti Hanya yang bisa mengendalikan jumlah tanah dan api dalam magma sesuka hati bahkan lebih jarang. Dengan kemampuannya mengendalikan magma sesuka hati, banyak orang menyebutnya sebagai pemilik roda nasib tanpa seni rahasia. Itu juga karena bakat langkah Hanya yang membuatnya dihargai oleh Clearwater Peak. Sejak dia menjadi master surgawi tingkat 2 dan datang ke puncak air jernih, kultivasinya telah diajarkan oleh para tetua. Pertama, dia dihargai. Kedua, bahkan para tetua ini bukanlah pengguna magma. Di tribun, ekspresi Luan agak bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat magma. Apakah itu dinding magma yang menghalangi gelombang besar atau hujan magma yang jatuh dari langit? Itu tak terlupakan. Dalam benaknya, dia terus mengulang adegan pertempuran barusan. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan menghadapinya jika dia naik. Luan, yang menundukkan kepalanya dan tenggelam dalam pikirannya, kontras dengan murid-murid yang bersemangat di sekitarnya. Dan saat dia berpikir sejenak, pertempuran berikutnya secara resmi dimulai. Namun, untuk penyesalan Luan, pertempuran berikutnya jauh lebih buruk daripada pertempuran Hanya. Apakah itu momentum atau kendali energi asal surgawi, itu tidak seindah milik Hanya. Juga tidak ada zat aneh yang muncul. Luan menoleh untuk melihat ke sisi lain tribun dan menemukan Wei Tao dan Hanya duduk bersama, mengobrol dan tertawa. Seolah merasakan tatapan Luan, atau mungkin itu hanya kebetulan, Hanya juga menoleh untuk melihat Luan. Luan terkejut ketika mereka berdua saling memandang. Melihat tatapan Hanya, Luan tersenyum canggung dan melambaikan tangannya dengan canggung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa lebih canggung. Setelah Hanya mengatakan sesuatu kepada Wei Tao, dia berdiri dan berjalan menuju Luan dari tribun. Luan terkejut saat melihat ini. Dia tidak tahu apakah kakak magang senior Hanya telah salah memahami niatnya dan berpikir bahwa dia sedang mencarinya untuk sesuatu. Namun, tidak baik baginya untuk menolak sekarang, jadi dia hanya bisa melihat sekeliling dengan canggung. Setelah berpikir sejenak, dia berinisiatif berjalan ke peron di puncak tribun. Hanya berjalan dari jauh, menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Orang-orang itu bahkan tidak melihat pertempuran di arena. Mereka diam-diam menatap Hanya. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, Hanya tiba di depan Luan. Hanya lebih tinggi dari wanita biasa dan juga lebih tinggi dari Luan saat ini. Apa masalahnya? Hanya menatap Luan dan bertanya. Matanya tampak tersenyum. Ini, Luan sedikit malu. Dia menyentuh dahinya dan terbata-bata. Tidak ada. Aku hanya tidak berharap senior apprentice sister begitu kuat. Setelah mengucapkan kalimat ini, hati Luan hancur. Bagaimanapun, dia terlalu payah dalam menemukan topik untuk dibicarakan. Hanya mengangkat alisnya. Dia membungkuk dan mendekatkan wajahnya yang cantik ke Luan. Jarak di antara mereka membuat Luan tegang. Apa? Aku begitu lemah di hatimu. Hanya bertanya dengan menggoda. Unggung Luan berkeringat. Tidak-tidak. Luan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Maksudku, kakak magang senior lebih kuat dari yang aku kira. Kamu tahu cara berbicara. Hanya menganggup puas. Kemudian dia menoleh untuk melihat pertempuran di arena. Dia bersandar di pagar, terlihat sangat keren. Apa gunanya menjadi kuat di sini? Hanya berkata dengan lembut. Suaranya tiba-tiba menjadi rendah. Luan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hanya dengan takjub. Dia menemukan bahwa Hanya tidak bercanda. Sebaliknya, dia terlihat sangat serius. Luan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, ada apa? Hanya menoleh untuk melihat Luan dan berkata dengan tenang, Tidak peduli seberapa kuat kamu, hanya ada di sini. Setelah kamu bertarung dengan orang-orang dari empat puncak lainnya di akhir tahun, kamu akan tahu betapa lemahnya kamu. Belum lagi monster-monster di inner peak. Puncak dalam. Luan mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat seseorang. Gong Ye King San. Orang ini pernah memberitahunya bahwa hanya dua jenis orang yang bisa pergi ke puncak dalam. Salah satunya adalah orang-orang dengan Faith Wells dan yang lainnya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Memikirkan hal ini, Luan tertegun. Dia memandang Hanya dan bertanya, Kakak magang senior, apakah kamu tidak memenuhi syarat untuk pergi ke puncak dalam? Aku, Hanya mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan aku yang memutuskan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Terserah orang-orang tua di puncak dalam itu. Hanya saja mereka sangat berprasangka buruk terhadap Blue Water Peak. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia mengerti apa maksud Hanya. Tanpa Faith Wells, orang-orang dari Blue Water Peak tidak akan pernah bisa pergi ke inner peak. Sebenarnya, meskipun aku mendapat tempat untuk mengikuti tes akhir tahun-tahun ini, aku tidak terlalu percaya diri. Suara Hanya menjadi agak berat. Dia berkata dengan suara rendah, suasana kultivasi dari empat puncak lainnya jauh lebih baik daripada kita. Mereka sangat pekerja keras dan memiliki lebih banyak jenius. Hal ini terlihat dari tes akhir tahun dalam beberapa tahun terakhir. Murid-murid Blue Water Peak pada dasarnya tersingkir di dua babak pertama. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Luan mengerutkan kening lagi ketika mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu pula Hanya, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Hanya tiba-tiba menghembuskan nafas seolah-olah dia telah meletakkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Tentu saja, mengikuti tes akhir tahun ini bukannya tanpa manfaat. Dengan mengikuti tes akhir tahun ini, Anda dapat mengubah peringkat Anda di puncak luar. Puncak luar. Luan tertegun. Dia baru ingat bahwa ada yang namanya daftar dalam dan luar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Apprentice Sister Han, Berapa peringkatmu? 41. Hanya tidak bersembunyi dan berkata, Saya harap setelah tes akhir tahun ini, peringkat saya bisa mencapai 20 besar. Akan lebih baik jika saya bisa masuk 10 besar. Kemudian, saya akan diberi hadiah yang besar. Mendengar ini, Luan tertegun dan menjadi serius. Dia tahu bahwa akan ada hadiah untuk peringkat di puncak Outer Peak, tapi dia tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah Senior Apprentice Sister Han hanya bisa mencapai posisi ke 41 dengan kekuatannya. Empat puncak lainnya memang kuat. Saat Luan menundukkan kepalanya dan merenung, dia tiba-tiba mendengar Senior Apprentice Sister Han ia berkata dengan suara serius, Dia ada di atas panggung. Luan tertegun. Dia melirik Han dan kemudian berbalik untuk melihat ke panggung. Dia melihat seorang wanita berbaju hitam berjalan dari satu sisi ke tengah. Berbeda dengan yang lain, dia bisa merasakan momentum sengit yang datang dari wanita ini pada pandangan pertama. Langkahnya seperti pisau tajam, seolah-olah dia akan memotong seluruh panggung. Luan melihat sosok itu dan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Salah satu kejahatan ganda, katahan ia dengan serius, Sen Mengtong. 222. Sen Mengtong. Luan mengerutkan kening dan menatap serius ke arah wanita di arena. Saat ini, wanita itu sudah berdiri di tengah, dan lawannya tampak sangat takut padanya, bahkan tidak berani memandangnya. Aku pernah mendengar tentang iblis pria dan wanita sebelumnya. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, tapi aku hanya mendengar nama mereka. Siapa mereka? Apakah mereka kuat? Han Ya melirik Luan, menarik napas ringan, dan berkata, setan pria dan wanita adalah sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Kakak laki-laki itu bernama Sen Zong, dan saudara perempuannya adalah wanita ini. Adapun mengapa mereka disebut setan pria dan wanita, itu bukan hanya karena mereka kakak dan adik, tetapi karena mereka tidak hanya kuat, bahkan atribut mereka persis sama. Han Ya berkata dengan suara yang dalam, kedua atribut mereka adalah air dan petir. Atribut petir. Luan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang atribut air dan petir yang kompatibel. Orang harus tahu bahwa atribut petir adalah cabang dari atribut logam, dan banyak orang bermimpi untuk mencapainya. Jika seseorang memiliki atribut air dan petir, mereka pasti akan fokus pada atribut petir, bukan atribut air. Luan pernah melihat orang dengan atribut petir sebelumnya. Ketika dia berada di Akademi Starfire, Jiang Gang, yang bertanggung jawab atas logistik, adalah Master Surgawi atribut petir. Jiang Gang bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Memikirkan Akademi Starfire, tubuh Luan bergetar, dan semua pikirannya terputus. Bukan karena hal lain, tapi karena terlalu banyak orang yang dia kenal di sana. Gao Dasan, Li Dong Shi, Bian Qing Liu, dan bahkan Han Ying, Jiang Gang, dan Liu Yi orang-orang ini membuatnya merindukan mereka. Tentu saja, ada juga orang yang pergi bersamanya. Fu Yu. Kerutan Luan semakin dalam. Memikirkan wajahnya, hatinya semakin merindukannya. Di samping, Han Ying, yang akan terus berbicara, menyadari bahwa suasana hati Luan sedang tidak baik. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa wajah Luan dipenuhi dengan nostalgia yang dalam. Kamu sangat muda, siapa yang pantas kamu lewatkan? Han Ying mengangkat alisnya dan bertanya dengan menggoda. Tubuh Luan bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Han Ying. Dia tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki seseorang yang kamu sukai. Han Ying jelas tidak ingin melepaskan Luan. Dia dengan bercanda berkata, apakah Anda ingin mengatakannya sehingga saya dapat membantu Anda melamar pernikahan? Melamar. Luan membeku sesaat, lalu tersenyum tak berdaya dan berkata, dia hanya temanku. Hubungan kita berdua tidak seperti yang kau pikirkan. Itu karena kamu membohongi dirimu sendiri. Han Ying tersenyum indah dan berkata, ekspresimu tadi benar-benar dipenuhi dengan kerinduan akan cinta. Petik 2.2 Udah nggak muda lagi. Di usiamu kan sudah banyak yang menikah. Apa yang masih malu-maluin? Kata Han Ying, geli. Beritahu kakak seniormu, dan aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Ini, Luan sedikit malu. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu di mana dia. Apa? Han Ying tertegun sejenak, tetapi melihat bahwa Luan tidak terlihat seperti sedang berbohong. Dia berkata tanpa daya, kamu benar-benar luar biasa. Luan tertawa getir, melihat pertempuran yang akan segera dimulai. Dia berkata, mari kita bicara tentang iblis ganda pria dan wanita. Mendengar kata-kata Luan, Han Ying juga menoleh untuk melihat ke arena. Dia mengerutkan kening, menarik napas ringan, dan berkata, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Adapun mengapa orang begitu hormat, Anda bisa melihatnya sendiri. Mendengar itu, Luan memandang arena dengan lebih serius, tidak melepaskan detail apapun. Pertempuran mulai. Sebelum sesepu bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Sen mengtong melintas, dan bergegas menuju lawannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia bergerak, Luan langsung mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari bahwa kecepatan wanita ini sangatlah cepat. Saat dia berlari, seluruh tubuhnya memancarkan petir yang samar-samar terlihat. Kecepatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan atribut air murni. Pria berkabut hitam pernah berkata bahwa dalam hal kecepatan ledakan jarak pendek, yang terkuat adalah api, diikuti oleh Guntur. Jika itu kecepatan berkelanjutan jarak jauh, maka yang terkuat adalah angin, diikuti oleh Guntur. Dengan kata lain, jika seseorang harus bersaing dalam kecepatan, atribut Guntur berada di antara api dan angin, tetapi konsumsi energi asal langit jauh lebih besar daripada atribut angin. Terlepas dari apakah itu kecepatan eksplosif atau kecepatan berkelanjutan, Guntur sangat kompeten. Lebih penting lagi, kekuatan serangan Guntur berkali-kali lebih kuat daripada angin. Melihat Sen Mengtong bergegas mendekat, kaki lawannya langsung menjadi lunak, tapi dia tidak menghindar. Ini karena dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa bertarung dengan lawannya dalam pertarungan posisi. Keluar, orang itu berteriak keras, lalu bertepuk tangan. Seketika, genangan air di tanah berguncang dengan cepat. Namun, yang mengejutkan Luan, orang ini tidak melepaskan tirai air besar atau pilar air untuk membela diri. Sebaliknya, dia langsung memilih untuk mengirim panah air ke arah Sen Mengtong, menutupi langit dan menutupi bumi. Pilihan ini tidak diragukan lagi memberi Sen Mengtong peluang yang sangat besar. Namun, saat adegan berikutnya muncul, Luan tahu alasannya. Meskipun kecepatan Sen Mengtong sangat cepat, dalam jumlah panah air yang begitu padat, setelah menghindari dua serangan, sulit untuk menghindari yang ketiga. Jadi, dia segera mengangkat lengan kanannya, membukanya, lalu meninju ke depan. Dengan pukulan di udara, peluru air yang mengerikan tiba-tiba keluar dari kepalan tangan Sen Mengtong. Kekuatan peluru air itu sangat kuat. Tak hanya itu, permukaan peluru air pun dipenuhi petir. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka bahkan akan melihat ada peluru air dan titik petir di dalam peluru air. Dengan bantuan kilat, kecepatan peluru air menjadi sangat cepat. Melihat peluru air datang ke arahnya, lawan terkejut. Dia dengan cepat membentuk pilar air di depannya dan langsung menuju peluru air. Karena jaraknya tidak jauh, bagian atas pilar air bertabrakan dengan peluru air dalam sekejap. Bang! Itu seperti batu besar yang jatuh dari langit ke laut. Dalam sekejap, pilar air itu hancur berkeping-keping, dan lawannya dikalahkan. Yang lebih buruk adalah kecepatan kilat lebih cepat dari pilar air. Saat pilar air dan peluru air bertabrakan, petir menyapu pilar air dan menyebar ke arah lawan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Tapi lawan juga tahu ini. Dia dengan cepat menyerah pada pilar air dan bergegas ke samping. Gemuruh! Seperti yang diharapkan, peluru air benar-benar menghancurkan pilar air dan menabrak tanah tempat lawan berdiri, membuat suara yang memekatkan telinga. Dalam sekejap, seluruh arena bergetar, dan sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Luan melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Alasan mengapa lawan tidak mau menggunakan pilar air atau tirai air adalah karena Sen Mengtong memiliki atribut petir. Apakah itu tirai air atau pilar air? Mereka semua terhubung ke Yuan Qi surga seseorang. Begitu mereka terkena petir lawan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ketika master atribut petir menghadapi master atribut air, mereka praktis adalah musuh alami. Orang yang baru saja keluar melihat kawah dan terengah-engah. Hanya satu langkah dan itu sudah sangat melelahkan baginya. Bagaimana dia akan melawan pertempuran ini? Namun, Sen Mengtong tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Dengan, Bang, dia menginjak sebongkah batu di tanah dan bergegas menuju lawan seperti kilat. Melihat ini, hati lawan menegang. Dia meraung marah dan tidak lagi peduli menahan diri. Dia merasa bahwa meskipun dia kalah, dia akan menunjukkan kekuatan penuhnya sebelum kalah. Saat dia meraung, dia membanting tangannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya tenggelam, seolah-olah telah runtuh satu inci. Bahkan Sen Mengtong, yang mengejarnya, mengerutkan kening. Namun, dia dengan cepat memantapkan dirinya dan tidak melambat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Karena dia melihat tanah di depannya tiba-tiba meledak, dan dua hiu air keluar dari tanah. Semua orang menatap kosong pada dua hiu air yang muncul di tengah medan perang. Masing-masing hiu air setidaknya memiliki panjang lima zang, beberapa kali lebih besar dari hiu asli. Di bawah kendali tangan pria itu, kedua hiu itu menggigit Sen Mengtong dengan ganas. Sen Mengtong mengerutkan kening. Dia tidak ingin menghadapi hiu air yang masuk secara langsung. Dia berpikir bahwa kecepatan hiu air seharusnya sangat lambat, terutama jika dibandingkan dengan atribut petirnya. Namun, ketika dia berlari sejauh tiga kaki, dia menyadari bahwa dia salah. Hiu air sangat cepat, seolah-olah mereka benar-benar berenang di air. Dalam sekejap, tubuh besar mereka menghalangi jalan Sen Mengtong. Pada saat yang sama, mereka membuka mulut dan menekan Sen Mengtong. Gemuruh. Hiu air menggigit tanah, dan tanah berguncang. Batu pecah, dan kawah besar terbentuk. Tidak hanya itu, hiu air tidak berubah menjadi air dan menghilang setelah digigit, seolah-olah mereka benar-benar hidup. Uuswosh. Sen Mengtong, yang mundur dengan cepat, memandangi dua hiu air besar di depannya. Matanya bersinar dengan ketidaksabaran, dan dia berdiri diam tanpa niat untuk maju. Ini sudah berakhir. Hanya tiba-tiba berkata. Luan tertegun. Dia memandang Hanya dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa maksudnya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya. Bahkan berdiri sedikit goyah. Jantungnya melonjak, dan dia buru-buru melihat pemandangan itu. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tertegun. Itu adalah naga air sepanjang enam kaki yang muncul dari tanah. Tubuhnya dikelilingi oleh petir hitam, seperti iblis yang telah dibebaskan dari neraka. Itu mengaum dengan sekuat tenaga. Raung, raung. Naga air melayang di udara. Di bawah auranya yang kuat, kedua hiu air itu benar-benar mundur selangkah ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Luan dapat melihat betapa sulitnya pria itu mengendalikan hiu airnya sendiri. Tapi yang jelas, Sen Mengtong tidak mau membuang waktu lagi. Dia mengendalikan naga air untuk maju. Peng. Naga air menyerbu ke arah hiu air. Dua cakar depannya langsung merobek salah satu hiu air, mengubahnya menjadi air tak bernyawa dan membantingnya ke tanah. Sama seperti hiu air lainnya mengambil kesempatan untuk menggigit naga air, ekor naga air dengan kejam mencambuk hiu air. Pada saat yang sama, tubuh depannya berputar, dan cakarnya mencengkeram hiu air dengan erat. Pada saat yang sama, ia menggigit dengan sekuat tenaga. Peng. Hiu lainnya meledak sekali lagi, tidak mampu melawan sama sekali. Raung. Naga air meraung, melayang di udara, mengguncang bumi. Semua murid memandangi naga air dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar terkejut dengan sikap naga air yang mengesankan. Adapun murid di tanah, setelah hiu airnya dihancurkan, dia menatap naga air dengan linglung. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan lemah, Aku. Mengaku kalah. 223. Di arena, suara seseorang mengaku kalah menenangkan penonton. Bahkan naga banjir di langit juga sama. Itu akan menerkam ketika tiba-tiba berhenti. Tubuhnya berputar dua kali di udara sebelum mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Melihat naga banjir, wajah orang itu menjadi pucat lagi. Tubuhnya bergoyang dan dia menundukkan kepalanya perlahan. Di bawah naga banjir, wajah Sen mengtong terasa dingin. Dia hanya menghancurkan naga banjir di langit setelah sesepuh mengumumumkan kemenangannya. Bang. Bang. Naga banjir berubah menjadi gelombang besar dan jatuh dari langit, menabrak tanah dengan ledakan keras. Setelah kompetisi berakhir, para penonton menghela nafas lega. Penumpasan. Penghancuran mutlak dengan kekuatan. Naga banjir itu adalah keterampilan surga yang unik untuk Sen mengtong dan kakaknya. Mereka sudah mempelajarinya sebelum memasuki gunung langit Daceng. Hanya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, keterampilan surga ini adalah keterampilan surga kelas dua tingkat lanjut. Lebih penting lagi, itu sangat cocok untuk mereka. Tahun lalu, saya dikalahkan oleh langkah ini. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan mengangguk. Naga banjir tadi memang sangat menakutkan. Kombinasi elemen air dan elemen petir memberi naga banjir kekuatan tempur dan pertahanan yang lebih kuat, memungkinkan kekuatan tempur naga banjir jauh melampaui elemen air biasa. Luan menarik nafas dalam-dalam. Gunung langit Daceng memang tempat yang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Sudah ada begitu banyak atribut aneh dan keterampilan surga di Clearwater Peak, apalagi seluruh sekte. Kompetisi berlanjut. Setelah dua ronde lagi, saudara laki-laki Shen Mengtong, Shen Zong, juga memasuki arena. Lawannya adalah murid guru surga kelas dua tahap akhir. Wajah murid itu menjadi pucat saat melihat Shen Zong. Saat pertempuran dimulai, Shen Zong dengan cepat meluncurkan serangan yang kuat, mengalahkan lawannya hingga terpaksa mundur. Kombinasi air dan kilat persis sama dengan kombinasi Shen Mengtong. Melihat pertempuran yang benar-benar sepihak di lapangan, mata Lu An sedikit menyipit saat dia memperhatikan setiap gerakan Shen Zong dengan serius. Saat ini, Han Ya berbicara lagi. Ada alasan lain mengapa mereka disebut setan pria dan wanita. Han Ya mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Lu An tertegun. Dia menoleh untuk melihat Han Ya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa alasannya. Kombinasi mereka, ekspresi Han Ya agak serius. Dia menarik napas ringan dan berkata, keduanya sangat kuat, tetapi jika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka akan lebih besar. Kerja sama mereka nyaris sempurna. Bahkan naga banjir mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Tidak mungkin menemukan kekurangan. Lu An tercengang saat mendengar ini. Pada saat ini, raungan tumpul datang dari lapangan. Lu An berbalik dan melihat lawan Shen Zong sudah tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Pemenang, Shen Zong. Penonton sepi, dan tepuk tangan serta sorakan lemah. Semua orang memandang Shen Zong dengan ketakutan. Mereka tidak terkejut dengan hasil pertandingan ini. Setan kembar pria wanita masih sekuat sebelumnya. Posisi mereka masih tak tergoyahkan. Aku akan kembali. Han Ya berdiri dan menatap Lu An dengan ekspresi serius saat dia berkata, setelah hari ini, aku akan pergi dan mencarimu. Lu An menganggup dan tersenyum. Kakak senior, kamu bisa melakukannya. Senyum muncul di wajah serius Han Ya, dan dia berbalik dan pergi. Hanya Lu An yang tersisa dipagar. Dia tidak tinggal lama. Dia kembali ke tribun dan duduk. Dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengingat pertempuran antara iblis kembar pria wanita. Pertempuran berikut terjadi satu demi satu. Segera, babak pertama berakhir. Namun, dibandingkan dengan pertempuran antara iblis kembar pria wanita, pertempuran itu jauh lebih biasa-biasa saja. Lu An tidak terlalu memperhatikan mereka. Babak kedua masih dibagi secara acak. Ketika sesepu berdiri di atas panggung dan melihat kedua nama di tangannya, dia tercengang bahkan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kedua orang ini akan bertemu sepagi ini. Penatua mengangkat kepalanya dan berteriak kepada semua orang. Di babak pertama babak kedua, kedua orang itu adalah Senzong. Semua orang terkejut. Para murid yang belum pulih dengan cepat melihat ke lapangan. Mereka tidak menyangka Senzong begitu dekat dengan garis depan. Mereka ingin tahu pria sial mana yang harus bertarung melawan monster ini di babak pertama babak kedua. Ada juga Han Ya. Penatua melihat sekeliling dan berteriak keras. Han Ya. Semua orang tercengang, termasuk Lu An. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke tribun tempat para murid Blue Water Peak berkumpul. Kemudian, semua orang melihat Senzong dan Han Ya berdiri. Mereka saling memandang di tribun, ekspresi mereka muram dan acuh tak acuh. Bahkan para murid Blue Water Peak memandang mereka, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Keduanya melompat dan mendarat di lapangan bersama. Ketika mereka berdiri di tengah dan saling memandang, angin dingin sepertinya bertiup di lapangan, membuat semua orang menggigil. Pertarungan ini seharusnya terjadi di babak final. Inilah yang dipikirkan semua orang. Baik Han Ya dan iblis kembar pria wanita termasuk di antara tiga murid teratas Blue Water Peak. Semua orang tahu bahwa kekuatan Senzong lebih tinggi dari Sen Mengtong. Oleh karena itu, jika Han Ya mengalahkan Senzong, dia akan menjadi murid nomor satu di Blue Water Peak. Di lapangan, sesepu memandangi mereka berdua. Bahkan dia menantikan pertempuran ini. Tanpa membuang waktu, dia berteriak, pertarungan dimulai. Suara mendesing. Setelah yang lebih tua pergi, Senzong dan Han Ya mundur pada saat yang sama, menciptakan jarak beberapa Zhang di antara mereka. Saat mereka berhenti, ada jarak lebih dari sepuluh Zhang di antara mereka. Seluruh lapangan sunyi, semua orang menahan nafas, menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian. Mereka ingin mengingat setiap detail pertempuran. Di awal pertempuran, keduanya memilih untuk menjauhkan diri. Tampaknya tak satu pun dari mereka memiliki keinginan untuk melawan satu sama lain dalam pertempuran jarak dekat. Pertarungan ini sepertinya adalah pertarungan atribut dan seni surga. Benar saja, setelah menjauhkan diri satu sama lain, mereka mengangkat tangan. Dalam sekejap, tanah di depan Senzong terbuka lebar. Seekor naga banjir keluar dari tanah dan berputar-putar di udara. Momentumnya begitu besar sehingga membuat hati semua orang bergetar. Luan mengerutkan kening. Saat dia menatap Han Ya dengan cemas, semburat merah menyapu matanya, membuat hatinya bergetar. Penghalang lava besar naik dari tanah seperti air terjun, mencapai ketinggian sepuluh Zhang. Lava yang bergulung perlahan mengalir dari atas, dan panas yang membara menyapu lapangan. Bahkan mata Senzong menyipit. Kontrol dan pelepasan lava Han Ya jauh lebih kuat dari tahun lalu. Namun, Senzong tidak takut pada Han Ya. Dia lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia meraung dan pada saat yang sama, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, naga banjir di langit meraung. Setelah itu, pilar air dengan guntur dan kilat keluar dari mulut naga banjir. Kecepatan pilar air sangat cepat sehingga sulit untuk dideteksi dengan mata telanjang. Seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh penghalang air. Melihat ini, Han Ya mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia melambaikan tangan kirinya dan pilar lava melesat keluar dari penghalang lava, langsung menuju pilar air. Di satu sisi ada tiang air yang dipenuhi guntur dan kilat. Di sisi lain ada lahar panas yang menghanguskan. Saat keduanya bertabrakan, semua orang ingin tahu siapa yang lebih kuat. Menutup. Bahkan lebih dekat. Bang! Tabrakan keduanya membuat suara keras. Dalam sekejap, masa lahar yang lebih besar menerobos pilar air, mengejutkan semua orang. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa hasil dari pertempuran telah diputuskan, mereka melihat bahwa pilar air yang rusak dan guntur dan kilat tidak hilang. Air dan guntur langsung menyelimuti seluruh lahar. Di bawah pengaruh kuat air dan guntur, lahar dengan cepat mengeras dan berubah menjadi sebongkah batu yang panjang. Itu kehilangan semua kekuatannya dan jatuh dari langit. Ledakan. Batu itu jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Batu itu pecah menjadi beberapa bagian. Di bawah pengaruh guntur dan kilat, bahkan batu menjadi sangat rapuh. Semua orang terkejut. Alis Hanya dirajut semakin erat. Mengaum, mengaum, naga banjir di langit mengeluarkan suara keras, disertai raungan. Beberapa pilar air keluar dari mulutnya lagi, langsung menuju penghalang air. Wajah Hanya sedingin es. Melihat naga banjir di langit, dia tidak takut sama sekali. Dia terus bertarung dengan lahar. Dalam sekejap, langit bergemuruh lagi. Untuk sesaat, kabut air berlama-lama seperti asap. Setelah sekian lama, ledakan itu berhenti. Seluruh tempat itu sunyi. Keheningan yang tiba-tiba membuat seluruh arena sangat menindas. Semua orang menatap dua orang di arena dengan mulut ternganga. Tidak peduli apa, pertempuran ini jauh melampaui murid lainnya. Kedua ekspresi mereka sangat serius. Mereka tidak pernah terlalu memperhatikan pertempuran ini sebelumnya. Guntur, air, dan lahar. Ini adalah pertempuran martabat. 224. Di arena, setelah kabut menghilang, semuanya menjadi berantakan. Hanya dan Senzong saling berhadapan, tak satupun dari mereka yang terburu-buru untuk bergerak. Pertarungan tadi hanyalah ujian di antara mereka berdua. Keduanya tahu bahwa Duming benar. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi Senzong berubah menjadi serius. Jika Hanya bahkan tidak bisa mengalahkan saudara perempuannya tahun lalu, maka dia sekarang memenuhi syarat untuk sejajar dengannya. Bahkan dia sendiri tidak percaya diri untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, tes berakhir di sini. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, naga banjir di langit meraung dan menyerbu ke arah air terjun lahar dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan kolom air sebelumnya, kali ini adalah naga banjir yang panjangnya lima kaki dan diselimuti petir. Kekuatan yang turun dari langit membuat hati semua orang bergetar saat menuju air terjun lahar. Wuss! Naga banjir membawa angin kencang. Melihat hal tersebut, Hanya mengerutkan kening dan tidak berani gegabuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap, beberapa tombak lava panjang keluar dari air terjun lahar dan menembak ke arah naga banjir seperti tombak. Menghadapi tombak yang keluar dari lahar, naga banjir tidak mengelak. Sebaliknya, ia meraung dan kekuatannya meningkat lagi saat ia menyerbu ke arah tombak. Bang! 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 Beberapa suara ledakan terdengar saat tombak menembus permukaan naga banjir. Tombak yang panjangnya beberapa kaki bahkan menembus tubuh naga banjir. Namun, Hanya tidak menyangka bahwa kekuatan naga banjir tidak lemah sama sekali. Itu benar-benar mempertahankan kecepatan penuhnya saat ia menuju tirai air. Hanya mengerutkan kening dan mengangkat tangan kirinya ke arah naga banjir. Dia berkata dengan dingin, hancurkan. Bang! Tombak lava di tubuh naga banjir langsung melebar. Energi yang berkobar menjadi sangat tidak stabil dan akan meledak. Namun, saat lava hendak meledak, tiba-tiba berhenti. Petir di tubuh naga banjir menutupi permukaan tombak dan dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi batu biasa. Hati Hanya bergetar saat melihat ini. Menghadapi naga banjir yang hendak menyerangnya, dia tidak lagi menyelamatkan energi asal surganya. Dengan raungan rendah, seluruh air terjun lahar berkumpul menjadi bola, membentuk dinding tebal untuk menahan serangan naga banjir. Naga banjir tiba di depannya saat lahar memadat. Gemuruh! Naga banjir menghantam lapisan tebal magma, menyebabkan magma berhamburan ke segala arah, meninggalkan lubang sedalam lima kaki. Namun, naga banjir tidak lebih baik. Kepalanya langsung hancur berkeping-keping, Namun, tanpa kepala, kekuatan tumbukannya sangat berkurang. Berhenti, Hanya mengerutkan alisnya dan menggigit bibir bawahnya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan menyaksikan lahar di dinding terus mengalir menuju lubang besar. Kekuatan tembok terus-menerus diisi ulang, sementara kekuatan naga banjir semakin lemah. Dalam situasi ini, Hanya merasa bahwa tekanan pada dirinya berangsur-angsur berkurang. Dia telah memenangkan babak ini. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan di depannya menghilang. Di tribun, mata Luan menyipit saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Naga banjir yang masih menyerang ke depan langsung berubah menjadi genangan air yang kehilangan vitalitasnya dan jatuh ke tanah. Perasaan penyalahgunaan kekuatan membuat Hanya merasakan sesak di dadanya. Yang membuatnya semakin khawatir adalah bahwa sesosok tubuh benar-benar melompat tinggi dan melompati dinding magmanya. Siapa lagi selain Senzong? Di langit, Senzong menatap Hanya dengan dingin. Pada saat ini, Hanya memusatkan seluruh kekuatannya pada dinding magma dan tidak punya waktu untuk menarik kekuatannya. Memukul. Dia menamparkan telapak tangannya di udara, dan dalam sekejap, naga banjir muncul lagi di langit. Tanpa halangan magma, naga banjir meraung penuh semangat dan bergegas menuju tanah. Oh tidak! Hati Hanya tenggelam. Melihat naga banjir yang turun dari langit, ekspresinya berubah jelek. Bahkan jika dia bisa membela diri sekarang, dia tidak akan mampu menahan kekuatan naga banjir dalam waktu sesingkat itu. Namun, karakter Hanya bukanlah orang yang duduk diam dan menunggu kematian. Dia segera memilih untuk bergegas menuju dinding magmanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan melambaikannya. Dalam sekejap, tirai magma menyebar dari atas dinding magma, menghalangi jalan naga banjir. Bahkan jika pertahanan ini tidak bisa menghentikannya, itu bisa memberinya waktu. Bang! Dalam sekejap, tirai magma pecah dan magma berceceran di mana-mana, tetapi juga berhasil menghentikan tubuh naga banjir. Jedah singkat inilah yang memungkinkan Hanya bergegas ke depan dinding magma dalam sekejap. Saat naga banjir hendak menghentam tanah, Hanya melambaikan tangannya dan dalam sekejap, sebuah celah muncul di dinding membuatnya melompat masuk. Namun, naga banjir itu juga sangat pintar. Itu tidak menabrak tanah, tetapi secara paksa mengubah arahnya dan langsung menuju Hanya yang baru saja memasuki dinding magma. Saat ini, Hanya baru saja memasuki dinding magma, matanya yang indah penuh dengan kesungguhan. Dia dengan paksa menutup dinding, tepat sebelum naga banjir tiba. Gemuruh! Ledakan besar terdengar, magma berhamburan kemana-mana. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dinding magma runtuh dengan suara keras, magma yang mendidih jatuh, benar-benar menekan naga banjir di bawah tubuhnya. Dalam sekejap, naga banjir dihancurkan oleh magma yang mendidih, bahkan tidak ada kabut yang meluap. Magma yang mendidih mengalir ke seluruh tanah, mewarnai separuh lapangan menjadi merah. Wuz! Dua sosok muncul. Senzong mendarat di tanah dari udara, sementara di sisi lain, Hanya melesat keluar dari dinding magma, mundur jauh sebelum berhenti. Dia terluka dalam pertempuran barusan. Alis Hanya yang panjang dan indah terjalin erat, dadanya kencang. Dampak naga banjir terlalu kuat, dan dia tidak memasuki dinding terlalu dalam, kekuatan yang kuat membuat darah dan kinya bergejolak. Tapi untungnya, cederanya tidak serius, dan tidak terlalu berdampak pada pertempuran berikutnya. View! Hanya menghembuskan napas dengan lembut, tangannya yang lembut perlahan mengepal, matanya bermartabat, tanpa sedikitpun niat untuk mundur. Wajah Senzong sama bermartabatnya. Meskipun dia tidak terluka, tetapi terus-menerus menggunakan teknik naga banjir menghabiskan banyak energinya. Meski begitu, dia tidak melukai lawannya. Ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran yang panjang dan pahit. Memikirkan hal ini, Alis Senzong berkerut. Dibandingkan dengan Master Surgawi yang dikaitkan dengan air, dia memiliki keunggulan yang tidak dapat ditandingi orang lain, yaitu petir. Dengan baik, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semua orang tercengang, hanya untuk melihat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Senzong dalam sekejap. Kekuatan petir itu begitu kuat bahkan membuat otot-otot di seluruh tubuh Senzong mengembang. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia tahu bahwa Senzong akan bersaing dalam kecepatan dan jarak dekat. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, sosok Senzong langsung meledak, batu dan magma di tanah terpotong oleh petir, dan seluruh tempat itu sepertinya telah terkoyak. Kecepatan seperti itu benar-benar menakutkan di antara air yang dikaitkan dengan guru surgawi. Melihat Senzong begitu cepat, Han Ya juga terkejut. Dengan teriakan rendah, dia melambaikan tangannya yang halus, dan dalam sekejap, magma naik dari tanah di depan Senzong, menghalangi jalan ke depan. Namun, Senzong sama sekali tidak peduli dengan magma kecil ini. Dia bahkan tidak terburu-buru untuk menyerang. Sosoknya tiba-tiba melintas, dengan cepat menghindari serangan magma, dan menyapu ke sisi lain. Han Ya mengerutkan kening, melambaikan tangannya lagi untuk melepaskan magma untuk memblokir serangan Senzong. Senzong tidak bersih keras. Di bawah pertahanan konstan Han Ya, dia terus berlari mengelilinginya, menyerang dari waktu ke waktu, membuat Han Ya menderita. Hampir setiap serangan Senzong adalah tipuan, dan dia tiba-tiba menyerang sambil berlari berputar-putar. Han Ya hanya bisa menggunakan magma untuk bertahan, tapi setiap saat, itu akan meleset. Seiring waktu, semakin banyak kekurangan dalam pertahanan Han Ya, dan dia juga menyadari hal ini. Tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini, dan hanya bisa menunggu dengan sabar lawannya menyerang. Saat Han Ya memikirkan cara menghadapinya, kecepatan Senzong tiba-tiba meningkat. Tubuhnya yang berputar-putar tiba-tiba berubah arah, dan kecepatannya lebih dari 30% lebih cepat dari sebelumnya, dengan gila-gilaan bergegas menuju Han Ya. Pada saat yang sama, tinjunya diselimuti petir, dan petir yang lebat bahkan tidak memungkinkan orang untuk melihat tinjunya. Melihat ini, Han Ya kaget dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba tirai magma besar terangkat. Bang! Tirai magma yang naik kurang dari 10 kaki ditinju oleh Senzong, dan tirai magma ini hanya menghentikannya sesaat, dan bahkan tidak berpengaruh pada kecepatannya. Wajah cantik Han Ya langsung menjadi serius saat dia melihat Senzong bergegas ke arahnya. Pertahanan biasa tidak bisa menahan pukulan lawannya. Memikirkan hal ini, Han Ya mengerutkan kening. Karena pertahanan biasa tidak bisa bekerja, maka dia tidak perlu bersembunyi. Dia harus memenangkan pertempuran ini terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa melangkah lebih jauh. Mata Han Ya menjadi gelap, lalu dia mengatupkan tangannya di depan dadanya, dan dengan lembut membuka mulutnya. Gerbang neraka. Dalam sekejap, dinding magma tiba-tiba muncul di depan Han Ya. Pola di dinding itu sangat aneh, bahkan ada pola aneh dan menakutkan yang terukir di atasnya. Dalam polanya, sepertinya ada hantu yang merayap keluar. Senzong tertegun. Dia belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Tapi dia sudah sangat dekat dengan Han Ya, dan selama dia bisa menghancurkan tembok ini, dia pasti akan menang. Jadi, Senzong mengumpulkan semua kekuatannya, dan dengan raungan keras, dia meninju dinding. Bang! Ledakan itu sangat keras sehingga semua orang harus menutup telinga. 225. Suara keras terdengar, dan gelombang udara menyapu. Dengan satu pukulan, tanah di sekitarnya hancur. Kerikil di tanah terbang ke udara, dan tanah tenggelam. Embusan angin menyembur keluar dari persimpangan antara kepalan tangan dan gerbang neraka, tetapi pemandangan yang mengejutkan terjadi. Ukulan yang sangat kuat, tapi itu hanya membuat penyok di gerbang neraka. Benar, penyok. Gerbang neraka yang terkena tinju telah ambruk, dan ada tonjolan yang jelas di belakangnya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Poin ini, Senzong merasakannya lebih jelas daripada orang lain. Meski dia bisa merasakan kekuatan yang datang dari gerbang neraka, kekuatan ini tidak kuat. Sebaliknya, itu seperti urat sapi, dan kekuatannya benar-benar tersebar di seluruh gerbang neraka. Bukan hanya itu, tapi adegan mengejutkan mengikuti magma yang ambruk oleh pukulannya dengan cepat menyatu, dan akan menyelimuti lengannya. Belum lagi panas magma akan membahayakannya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan dirinya dikendalikan oleh lawan. Karena itu, dia segera menarik lengannya dari gua. Tapi, sudah terlambat. Magma di bagian atas gerbang neraka telah mencapai tinjunya, dan akan menyelimutinya. Petir di tinjunya tidak bisa sepenuhnya menghalangi masuknya magma. Petir bisa memotong apapun yang keras, tapi tidak bisa menembus cairan. Senzong mengerutkan kening saat melihat ini. Pada saat kritis, dia mengeluarkan rawungan keras. Dalam sekejap, gelombang air menyembur keluar dari lengannya yang awalnya hanya memiliki kekuatan petir. Dalam sekejap, itu memblokir lahar yang masuk. Siapa? Siapa? Air dan magma bersentuhan, dan dalam sekejap, sejumlah besar kabut tersapu. Tekanan air yang kuat menyebabkan celah kecil pada magma yang masuk, dan celah kecil inilah yang memberi Senzong waktu untuk melarikan diri. Dia dengan cepat mundur, dan membuka jarak tujuh kaki. Hahaha. Senzong hanya bisa terengah-engah, dan berdiri tegak, menatap gerbang neraka di depannya dengan cemberut. Terlepas dari serangan atau pertahanan, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan atribut air. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawan akan mampu menahan tinjunya. Teknik surga lawan jauh melebihi harapannya. Pertukaran frekuensi tinggi akhirnya berhenti, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Shok tertulis di seluruh wajah semua orang. Setiap Heaven Art telah jauh melampaui imajinasi mereka. Apakah ini kekuatan dari dua murid terkuat dari Blue Water Peak? Dalam situasi seperti itu, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu melakukan satu pukulan pun, kan? Angin kencang bertiup melewatinya, menyebabkan air di tanah beriak. Saat ini, selapis tipis air sudah mengapung ke permukaan arena, seolah baru saja mengalami hujan lebat. Hehe. Tiba-tiba, Senzong tertawa terbahak-bahak. Di kejauhan, Han Ia terkejut saat melihat ini. Alisnya yang kurus langsung menyatu. Senyumnya jelas bukan tipuan, tapi representasi dari kepercayaan mutlaknya. Gerbang neraka ini adalah teknik surga kelas dua yang dia kuasai. Bahkan di puncak air giyok, hanya ada sedikit teknik surga yang berhubungan dengan magma, dan bahkan lebih sedikit lagi teknik surga tingkat tinggi. Gerbang neraka ini sudah menjadi salah satu yang terbaik. Namun, senyuman pihak lain benar-benar membuatnya sedikit bingung. Senzong perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkedip karena ketidakpedulian dan kepercayaan diri. Dia melihat ke gerbang neraka di kejauhan, sedikit penghinaan muncul di matanya. Saya akui, apakah itu atribut Anda atau teknik surga Anda, mereka telah menyebabkan saya sedikit kesulitan. Senzong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Han Ia di kejauhan, magma Anda tidak seperti air biasa yang dapat menghantarkan petir saya. Selain itu, pertahanan dan kekuatan Anda jauh lebih tinggi daripada air biasa. Namun, air tetaplah air, meski dicampur dengan batu dan api. Setelah mengatakan ini, suara ledakan terdengar dan tubuh Senzong meledak dengan sambaran petir yang besar. Setelah itu, sosoknya melintas di tempat dan setelah kabur, dia benar-benar menghilang sepenuhnya. Di mata semua murid kelas satu, seolah-olah Senzong tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Para murid bahkan berteriak kaget dan terus melihat ke kiri dan ke kanan ke arena. Bahkan Luan juga sama. Dia mengerutkan kening, dengan mata dan persepsinya, dia hanya bisa merasakan jalan samar dan kabur Senzong dan tidak dapat menentukan lokasi spesifiknya. Di arena, alis tipis Han Ya terjalin erat dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keseriusan. Bahkan dia hanya bisa melihat sosok samar Senzong dan hanya itu. Namun, meski dia bisa melihat, tubuhnya tidak bisa mengikuti. Kecepatan atribut petir lebih cepat daripada atribut angin, tetapi daya tahannya tidak sebaik atribut angin. Melihat petir telah berputar di belakangnya, Han Ya segera memilih untuk pergi ke sisi lain gerbang neraka. Tidak peduli apa, gerbang neraka ini adalah penghalang untuk melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, langkah kaki Senzong berubah dan dia bergegas menuju Han Ya. Kecepatan ini membuat Han Ya, yang tidak pandai dalam kecepatan, terkejut. Han Ya melambaikan tangannya dan dalam sekejap, celah muncul di gerbang neraka di belakangnya. Tubuhnya mundur dengan cepat dan dia langsung melewati celah itu. Bang! Senzong meninju gerbang neraka dan sekali lagi, penyok besar muncul di gerbang neraka. Dia mengerutkan kening karena dia masih sedikit lebih lambat. Namun, senyum segera muncul di wajahnya. Baru saja, ketika gerbang neraka ditutup, itu hanya sedikit lebih cepat dari kecepatannya dan dia punya kesempatan. Bang! 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 Senzong terus menyerang Han Ya dari gerbang neraka dan Han Ya hanya bisa terus membuka gerbang neraka untuk menghadapi Senzong. Namun, situasi ini semakin sulit dan setiap kali kecepatan Senzong akan naik sedikit. Bang! Tiba-tiba, Han Ya, yang baru saja melewati gerbang neraka, terkejut melihat tinju datang ke arahnya. Meskipun itu hanya kepalan tangan, itu membuatnya sangat ketakutan. Perpaduan cepat gerbang neraka memaksa Senzong untuk segera menarik kembali tinjunya, tetapi kekuatan tinju ini telah menghancurkan kepercayaan diri Han Ya. Suara mendesing. Senzong dengan cepat pergi ke sisi lain gerbang neraka. Baru saja, Han Ya sedikit terganggu, jadi kecepatan dia membuka gerbang neraka menjadi sedikit lebih lambat. Oh tidak! Han Ya panik. Dia buru-buru melambaikan tangannya untuk melepaskan aliran lava ke arah Senzong, dan pada saat yang sama, membuka gerbang neraka dengan tangannya yang lain, dan melintas. Suara mendesing. Han Ya baru saja melewati gerbang neraka, dan dia menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Memukul. Sepasang tangan langsung melewati gerbang neraka, dan mencengkeram kerah belakang lehernya, dan pada saat yang sama, menarik dengan keras, dan langsung menariknya ke belakang. Ini sudah berakhir. Hati Han Ya tenggelam. Ketika tubuhnya benar-benar ditarik keluar dari gerbang neraka, Tinju kilat terbang ke arahnya. Melihat Tinju datang ke arahnya, Han Ya mengerutkan kening. Tidak peduli apa, dia belum kalah. Dia tidak bisa menyerah untuk melawan. Memikirkan hal ini, Han Ya tiba-tiba menjerit pelan. Melihat Tinju yang datang ke arahnya, dia benar-benar melontarkan pukulan juga, dan lahar yang mendidih terbang ke arah Tinju. Bang! Kedua Tinju itu bertabrakan, dan dalam sekejap, gelombang udara menyebar, menerbangkan air di tanah di sekitar mereka. Tubuh Sen Zong terhuyung mundur dua langkah sebelum berhenti, sementara Han Ya terlempar. Bang! 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 Han Ya mendarat di tanah tiga kali sebelum akhirnya berhenti. Tubuhnya bergoyang, dan wajahnya menjadi sangat pucat, tanpa sedikitpun darah. Pada saat yang sama, aliran darah mengalir dari lengan bajunya, mengalir melalui tangan rampingnya dan menetes ke tanah. Alisnya yang kurus terjalin erat. Ukulan itu hampir sepenuhnya melumpuhkan lengan kanannya. Sekarang, selain mati rasa, dia tidak bisa merasakan apapun di lengan kanannya. Dia merasa sangat mungkin lengannya patah. Paling tidak, dia tidak bisa terus menggunakannya. Mungkinkah dia masih menang melawan-lawannya setelah kehilangan lengan? Han Ya menggigit bibir bawahnya. Wajahnya yang lemah dipenuhi dengan kengganan dan keras kepala. Tahun lalu dia kalah dari Sen Mengtong. Dia tidak ingin kalah dari Sen Zong lagi tahun ini. Menyerah. Di kejauhan, Sen Zong tidak terburu-buru menyerang. Dia dengan ringan berkata, kekuatanmu sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari kakakku. Untuk memiliki peningkatan sebesar itu dalam satu tahun sudah cukup. Adapun kuota untuk ujian akhir tahun, kamu pasti akan memilikinya. Tidak ada gunanya melanjutkan pertandingan ini, Anda hanya akan kalah lebih menyedihkan. Mendengarkan kata-kata Sen Zong, wajah Han Ya memancarkan sedikit keraguan. Itu benar, sebenarnya dia sudah kalah. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan meminta penghinaan. Tetapi, tapi, kenapa dia begitu tidak mau? Han Ya tiba-tiba terkejut. Matanya yang indah melebar, dan dia menoleh untuk melihat sisi tribun. Dia tidak melihat area murid Blue Waterpik, tapi, area murid Chen Wuyong. Di tengah kerumunan, dia segera menemukan posisi Luan. Saat ini, Luan sedang duduk di kursinya, menatapnya tanpa berkedip. Melihat wajah Luan yang sedikit bermartabat, tubuhnya bergetar. Bahkan anak itu bisa melakukan hal yang mustahil, kenapa dia tidak bisa? Memikirkan hal ini, sepasang mata cantiknya yang ragu-ragu tiba-tiba menjadi tegas. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Sen Zong, matanya yang penuh semangat juang membuat Sen Zong terpana. Kemudian, Sen Zong secara bertahap mengerutkan kening, dengan dingin berkata, kamu masih ingin bertarung. Wajah pucat Han Ya menunjukkan sedikit senyuman, mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa tidak? Sen Zong mendengar ini, alisnya semakin berkerut. Wajahnya tenggelam, dengan acu-ta'acu berkata, ini yang kamu minta. Setelah berbicara, Sen Zong, yang tubuhnya ditutupi dengan kekuatan guntur dan kilat, meledak, langsung menuju Han Ya. Han Ya mengerutkan kening, menggertakkan giginya, dan segera mengelak. Pada saat yang sama, dengan lambayan tangan kirinya, gelombang besar magma menyapu, setidaknya setinggi lima kaki. Mata Sen Zong menjadi dingin. Dia tidak mengubah arahnya, dan langsung bergegas menuju magma. Bang! Semua orang di tribun tertegun. Mereka melihat Sen Zong benar-benar menginjak magma. Apakah dia tidak takut tersiram air panas oleh magma? Namun, kecepatan Sen Zong tidak berkurang sama sekali. Dia berjalan di atas magma seolah-olah itu adalah tanah datar. Orang-orang dengan kekuatan yang sedikit lebih tinggi, dapat dengan jelas melihat bahwa kakinya dipenuhi guntur dan kilat. Dia tidak benar-benar menginjak magma, tapi ada jarak di antara mereka. Iya-iya-iya. Kecepatan Sen Zong sangat cepat. Dengan Swoosh, dia melompati magma setinggi lima kaki, jatuh dari langit, langsung menuju Hanya. Hanya mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan sekali lagi gelombang magma melesat langsung ke arah Sen Zong. Tapi setelah terluka, kekuatan magma jauh lebih lemah. Bang! Sen Zong tidak menghindar, menghancurkan magma dengan pukulan. Kemudian dia terbang di depan Hanya, dan tanpa gerakan mewah, ditendang keluar. Bang! Suara keras terdengar. Dalam sekejap, Hanya terbang keluar, berguling-guling di tanah selama lebih dari selusin putaran sebelum berhenti. Hu hu hu. Angin tidak berhenti, kecuali suara angin, tidak ada suara lain. Sen Zong berhenti, sementara Hanya, yang jatuh ke tanah, tidak berdiri untuk waktu yang lama. Wus! Penatua terbang dari satu sisi, berdiri di depan Hanya. Cahaya biru menutupi seluruh tubuh Hanya. Alis penatua berkerut, wajahnya menjadi gelap. Cedera Hanya tidak ringan sama sekali. Kemudian, sesepu melihat ke atas, melihat sekeliling, dan mengumumkan dengan lantang, pemenangnya, Sen Zong. 226. Hari berikutnya. Matahari menyilaukan. Kelopak matanya yang tipis tidak bisa menghalangi sinar matahari. Hanya sedikit mengernyit dan secara naluriah memalingkan kepalanya untuk menghindarinya. Tapi memiringkan kepalanya ini membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Sakit. Hanya hanya bisa menangis pelan, lalu perlahan membuka matanya. Yang masuk ke matanya adalah langit-langit yang bersih. Saat dia bertanya-tanya di mana dia berada, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari samping. Ia kecil. Anda akhirnya bangun. Suara itu sangat familiar. Setiap kata mengalir ke dalam hatinya, menenangkan hatinya yang agak bingung. Kemudian, dia melihat wajah itu muncul di depannya. Bagaimana perasaanmu? Wajah Wei Tao penuh kekhawatiran dan kekhawatiran. Dia segera meletakkan tangannya di dahinya dan berkata sambil menghela nafas lega, untungnya, demamu sudah banyak meredah. Hanya merasa sangat lelah. Dia tidak ingin berbaring. Dia berjuang untuk duduk dan bertanya, Di mana saya? Di sini, Wei Tao dengan cepat menopang punggungnya dan membantunya duduk. Suaranya sangat lembut saat dia berkata, Setelah kamu terluka kemarin, aku membawamu ke sini. Hanya, yang baru saja duduk, terkejut. Kemudian, kenangan membanjiri pikirannya. Pertarungan kemarin dan bagaimana dia kalah, dia mengingat semuanya dengan jelas. Memikirkan hal ini, Hanya sedikit menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya menjuntai dan menutupi wajah cantiknya. Wei Tao terkejut. Dia berkata dengan sedikit sakit hati dan sedikit cemas, Ya kecil. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Anda telah tumbuh begitu banyak dalam satu tahun. Tahun depan, Anda pasti akan mengungguli dia. Hanya tidak menanggapi. Dia hanya duduk di tempat tidur tanpa bergerak. Tetapi bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, kekecewaannya terlihat jelas. Petik 2 Petik 2 Wei Tao melihat penampilan Hanya dan hatinya sakit. Tapi dia sangat canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan lebih menyakitinya. Tiba-tiba, Wei Tao memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat berlari ke samping dan memegang mangkuk yang masih mengepul. Dia berkata, Ini adalah enam bubur yang saya masak. Ini sangat baik untuk lukamu. Anda belum makan apapun selama sehari semalam. Makanlah dengan cepat. Namun, Hanya masih tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya duduk diam di tempat tidur. Tangannya memeluk lututnya dan tubuhnya meringkuk. Kemudian, setetes air mata jatuh di lututnya dan membasahi pakaiannya. Hanya menundukkan kepalanya dan menguburnya di antara kedua lututnya. Siaoya, hati Wei Tao serasa diiris pisau. Dia berdiri di samping dengan mangkuk di tangannya, tapi dia bingung. Dia hanya bisa berdiri di sana seperti orang bodoh. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang murid berteriak dari luar, Penatua Wei, Apakah Anda di dalam? Wei Tao kaget dan berbalik untuk melihat ke pintu. Dia diam-diam berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada murid di pintu, Ada apa? Wakil Master Sekte telah memanggil semua tetua untuk rapat. Murid itu berkata dengan hormat. Saya di sini untuk memberi tahu Penatua Wei. Pertemuan. Wei Tao mengerutkan kening dan kembali menatap Han Ya yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia mengerutkan kening dan menoleh ke murid itu dan berkata, Bantu aku memberi tahu wakil pemimpin Sekte bahwa aku memiliki sesuatu untuk dilakukan sehingga aku tidak dapat berpartisipasi. Apa? Murid itu menatap kosong ke arah Wei Tao. Apa yang bisa lebih penting daripada perintah wakil Master Sekte? Apa yang kamu tunggu? Wei Tao mengerutkan kening dan berteriak, Katakan saja apa yang diperintahkan. Kamu tidak harus bertanggung jawab. Ah iya, murid itu dengan cepat mengangguk, berbalik, dan lari. Wei Tao bahkan tidak melihat sosok muridnya yang pergi. Dia mengunci pintu dan kembali ke jendela. Han Ya tidak bergerak. Dia masih dalam posisi defensif. Dia bisa mendengar suara isakan kecil. Wei Tao mengesampingkan mangkuk itu dan duduk di dekat jendela. Dia diam-diam menatap Han Ya yang menangis tanpa mengeluarkan suara. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangan rampingnya. Dia tahu bahwa meskipun Han Ya terlihat kuat dan optimis di permukaan, kekeras kepalaannya pada beberapa hal jauh di luar imajinasinya. Dia sangat ingin menjadi kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berkembang begitu cepat. Sama seperti ini, Wei Tao menatap Han Ya dan merasa sedih untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara isakan itu perlahan berhenti. Han Ya dengan lembut mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya berlinang air mata. Sebagian rambutnya basah oleh air mata dan menempel di wajahnya. Itu terlihat lebih menyedihkan. Tidak apa-apa. Wei Tao mengungkapkan senyum lembut. Dia memegang tangan ramping Han Ya dengan erat dan berkata dengan lembut, Ini hanya kerugian. Bukan masalah besar. Karena ketekunanmu kemarin, semua sesepu menilaimu jauh lebih tinggi. Jadi, Anda tidak rugi sama sekali. Ketika Han Ya mendengar ini, senyuman akhirnya muncul di wajahnya yang sedih. Melihat Wei Tao duduk di depannya dan wajahnya yang agak pucat, dia tahu bahwa dia pasti menjaganya sepanjang malam. Aku ingin makan bubur. Han Ya cemberut dan bergumam. Wei Tao sangat gembira saat mendengar ini. Dia dengan cepat membawa bubur dan menyendok sedikit dengan sendok. Dia dengan lembut meniupnya dua kali dan mengirimkannya ke mulut Han Ya. Han Ya membuka mulutnya dan memakan bubur hangat itu. Saat bubur masuk ke perutnya, dia langsung merasakan panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Lautan kesadarannya tampak diterangi. Dia merasa jauh lebih energi dan bertenaga. Dia menatap Wei Tao. Sendok lain ditempatkan di depannya. Hati Han Ya menghangat dan matanya memerah lagi. Di depan orang ini. Hanya di depan orang ini dia bisa menjadi dirinya sendiri dan mengamuk tanpa keberatan. Berdebar. Mata Wei Tao membelalak. Dia merasakan tubuh lembut yang tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Pikirannya kosong. Dia tidak tahu mengapa Han Ya melakukan ini. Tapi mencium aroma sama rambutnya, Wei Tao merasa sangat puas. Memegang sendok di satu tangan dan mangkup di tangan lainnya, Wei Tao dengan lembut memeluk Han Ya dan mencium rambut di samping telinganya. Perasaan ini adalah segalanya baginya. Sesaat kemudian, Han Ya keluar dari pelukannya. Wajah cantiknya memerah. Dia bahkan tidak berani menatapnya. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, Aku ingin makan bubur. Wei Tao tertegun. Dia dengan cepat berkata, Oke. Setelah beberapa saat, semangkup bubur itu habis dimakan. Han Ya juga merasa tubuhnya penuh energi lagi. Dia menggerakkan lengan kanannya. Selain mati rasa, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Lengan kananmu terkilir dan ada sedikit retakan di tulang. Untungnya, tidak patah. Wei Tao dengan lembut menjelaskan, Beristirahatlah selama dua hari dan lukamu akan sembuh. Han Ya menganggup dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika lengannya benar-benar patah, bahkan jika disambungkan kembali, Dia tidak akan bisa menggunakannya dengan bebas untuk waktu yang singkat. Benar, setelah kompetisi kemarin berakhir, Para tetua memutuskan untuk membiarkanmu mewakili Blue Water Peak dalam ujian akhir tahun. Wei Tao tiba-tiba teringat dan berkata, Tapi kami harus menghormati keinginanmu. Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, Kamu tidak harus melakukannya. Aku akan berpartisipasi, kata Han Ya tanpa ragu. Wei Tao terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Tapi lukamu. Bukankah masih ada empat hari sampai ujian akhir tahun? Sudah cukup waktu untuk pulih. Mata Han Ya tegas. Tidak peduli apa, saya harus berpartisipasi. Melihat Han Ya begitu bertekad, Wei Tao menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk. Oke. Han Ya tersenyum. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Siapa yang mencarimu? Seorang murid mengirim pesan yang mengatakan bahwa Wakil Ketua Sekte sedang mengumpulkan para tetua untuk rapat. Wei Tao berkata, Aku tidak tahu apa itu. Tapi saat ini, Mereka seharusnya sedang mendiskusikan ujian akhir tahun. Maka itu tidak baik jika kamu tidak pergi. Han Ya sedikit cemas. Dia berkata dengan cemas, Jika kamu tidak pergi, Bukankah kamu tidak mematuhi perintah? Apa bedanya aku pergi atau tidak? Wei Tao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya penatua biasa. Saya tidak mengajar murid atau memiliki kekuatan. Jika saya pergi, Saya hanya akan mendengarkan mereka berbicara. Lebih baik tinggal di sini bersamamu. Tapi, Han Ya mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Tidak baik apapun yang terjadi. Wei Tao tersenyum dan berkata, Daripada mengkhawatirkanku, Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Cederamu belum sembuh. Anda harus beristirahat selama beberapa hari. N. Han Ya tersenyum dan mengangguk. Dia menutupi dirinya dengan selimut dan berbaring di tempat tidur. Saat Wei Tao bangun untuk mengambil air, Han Ya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wei Tao dan bertanya dengan lembut, Kamu. Di alam manakah kamu sekarang? Langkah kaki Wei Tao terhenti. Tangannya yang hendak mengambil cangkir juga berhenti. Tapi dia dengan cepat pulih dan mengambil cangkir itu dengan satu tangan. Kemudian, Wei Tao menoleh untuk melihat Han Ya dan berkata sambil tersenyum, Guru surgawi tingkat tiga tahap akhir. 227. Han Ya tercengang, dan keterkejutan di wajahnya yang cantik menjadi semakin jelas. Tahap akhir dari Master Surgawi level tiga. Mata indah Han Ya melebar saat dia melihat ke arah Wei Tao yang tersenyum dan bertanya dengan heran, Kamu menjadi guru surgawi tingkat tiga pada usia 32 tahun. Ini baru empat tahun, dan kamu sudah berada di tahap akhir. Kejutan Han Ya sangat masuk akal. Kesenjangan antara setiap tahap sangat besar, dan semakin tinggi tingkatnya, semakin besar. Meskipun mereka semua adalah Master Surgawi tingkat tiga, ada perbedaan besar di antara setiap tahap. Selain itu, mulai dari Master Surgawi tingkat tiga, kultivasi di tahap yang sama tidak sesederhana kerja keras. Jejak pemahaman akan dimasukkan. Dengan kata lain, jika seseorang tidak memiliki bakat, tidak aneh untuk bertahan di tahap awal. Bagi kebanyakan orang, akan memakan waktu sekitar delapan tahun untuk beralih dari tahap awal ke tahap akhir dari guru surgawi tingkat tiga, dan sepuluh tahun untuk beralih dari tahap awal ke puncak. Namun, Wei Tao telah mempersingkat waktu hingga setengahnya. Bagaimana mungkin Han Ya tidak terkejut? Ini yang sebenarnya. Wei Tao tersenyum dan memberikan secangkir air hangat kepada Han Ya. Dia berkata, dan saya sudah berada di tahap akhir selama setengah tahun. Paling-paling, saya akan mencapai puncaknya dalam dua tahun. Tubuh halus Han Ya bergetar saat mendengar ini, dan matanya penuh keterkejutan lagi. Jika Wei Tao benar-benar bisa mencapai puncak level tiga sebelum usia empat puluh tahun, maka dia kemungkinan besar akan menjadi master surgawi level empat. Status guru surgawi tingkat empat benar-benar berbeda dari guru surgawi tingkat tiga. Perlakuan setiap level sangat berbeda, apakah itu di Gunung Langit Daceng atau di negara Tianceng. Jika guru surgawi tingkat tiga hanya bisa menjadi gubernur sebuah kota, maka guru surgawi tingkat empat bisa menjadi gubernur. Kamu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Han Ya masih sok. Dia melihat senyum Wei Tao dan bertanya dengan ragu. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir saya telah menganggur selama bertahun-tahun ini? Wei Tao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, hanya kekuatan yang menjadi raja. Hanya ketika saya terus meningkatkan kekuatan saya, saya dapat melindungi Anda di masa depan. Mendengar kata-kata cinta Wei Tao, Han Ya terkejut, dan rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Tapi dia sangat bahagia. Pada tahun-tahun ini, dia acu-ta'acu terhadap Wei Tao. Dia pikir Wei Tao akan jatuh. Tapi dia tahu bahwa Wei Tao tidak pernah berhenti berkultivasi, dan dia bahagia. Adapun mengapa dia acu-ta'acu terhadap Wei Tao, itu sangat sederhana. Dia tidak berani. Wei Tao adalah tuannya, dan dia adalah muridnya. Ada perbedaan antara guru dan murid. Jika mereka benar-benar jatuh cinta satu sama lain, itu tidak normal di mata dunia. Saat itu, belum lagi mereka berdua bersama, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Pencapaian besar Gunung Surgawi sangat peduli dengan reputasinya dan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Han Ya mengambil air hangat dan menyesapnya. Airnya tidak panas. Jelas bahwa Wei Tao sengaja mendinginkannya. Lalu kapan aku meninggalkan gunung? Han Ya mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa menghindari topik ini lagi. Suaranya sedikit suram saat dia berkata, kita sudah sangat dekat sekarang. Cepat atau lambat, orang akan mengetahuinya. Mendengar ini, Wei Tao mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Memang, daripada ketahuan dan berada dalam bahaya, lebih baik mereka berdua meninggalkan gunung sendirian. Pada saat itu, bahkan jika sesuatu terjadi di luar, Gunung Langit mungkin tidak akan mengejar mereka. Baginya, meskipun Gunung Surgawi Daceng adalah sektanya dan dia memiliki masa depan yang cerah sebagai sesepuh, dia tidak enggan untuk pergi. Apalagi jika dibandingkan dengan Han Ya, dia pasti akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi ke tempatmu untuk melihat-lihat selama tahun baru. Wei Tao sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Jika keluargamu setuju, aku akan kembali ke sini setelah tahun baru dan meminta atasan untuk mencarikanku posisi sebagai tuan kota di barat laut. Bagaimana jika mereka tidak setuju? Hati Han Ya menegang saat dia bertanya, Keluargaku sangat menghargai masa depanku. Jika menikah denganmu membuatku tidak bisa terus berkultivasi di Gunung Surgawi Daceng, mereka mungkin tidak akan setuju. Jika mereka tidak setuju, Wei Tao mengerutkan kening dan berkata, dengan suara rendah, hanya ada satu cara. Ketika kamu menerobos untuk menjadi guru Surgawi level 3 dan menjadi penatua, kita bisa menikah secara resmi. Aku tidak mengajarimu. Sebenarnya, aku bukan gurumu. Jika kamu setingkat denganku, tidak ada yang akan keberatan dengan pernikahan kita. Wajah cantik Han Ya membeku saat mendengar ini. Memang, ini adalah satu-satunya cara. Selain itu, ini adalah cara yang paling ideal. Itu tidak akan menghalangi masa depannya. Keluarganya pasti tidak akan keberatan. Selain itu, kekuatan Wei Tao jauh lebih tinggi darinya. Han Ya sedikit menganggup dan berkata dengan lembut, aku akan mendengarkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, puncak air biru, istana gunung laut. Ocean Mountain Palace terletak di tengah Blue Water Peak. Itu adalah istana tertinggi dan paling suci di Blue Water Peak. Aula utama Ocean Mountain Palace adalah tempat Master Puncak menangani urusannya. Namun, karena Master Puncak tidak ada sepanjang tahun, tempat ini telah ditempati oleh Tian Lai. Di aula utama, Tian Lai duduk di kepala meja. Di bawah panggung duduk para tetua Blue Water Peak. Mereka diatur sesuai dengan posisi mereka. Ketika semua murid utusan kembali, para tetua juga datang satu demi satu. Namun, ada kursi di ujung yang masih kosong, yang sangat menarik perhatian. Tian Lai melihat ke semua tetua yang sudah duduk dan kemudian melihat ke kursi yang kosong. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berteriak dengan dingin, siapa kursi kosong itu. Salah satu murid pembawa pesan buru-buru keluar dan membungkuk pada Tian Lai. Dia berkata dengan hormat, Guru Puncak, ini tetua Wei Tao. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal untuk dihadiri dan tidak bisa datang. Wei Tao, Tian Lai mengerutkan kening. Nama ini sudah lama tidak muncul di telinganya. Itu tidak bisa membantu. Posisi Wei Tao paling tidak terlihat. Orang ini biasanya berbicara dengan bahasa yang sederhana dan jarang berbicara di depannya. Promosi dan pemindahannya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika murid ini tidak menyebutkannya hari ini, dia bahkan akan melupakannya. Apa yang lebih penting dari pertemuan ini? Menurutku anak ini terlalu sombong. Tian Lai mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, aku belum pernah mendengar apapun tentang dia beberapa tahun terakhir ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang ahli? Para tetua lainnya mendengar kemarahan Tian Lai dan menciutkan leher mereka. Beberapa dari mereka tidak berbicara dan beberapa dari mereka menggemakan kata-kata Tian Lai tentang Wei Tao. Lupakan saja, urusannya bisa diurus nanti. Ayo bicara dulu. Tian Lai berkata dengan tegas. Segera, seluruh aula utama menjadi sunyi. Semua orang memandang Tian Lai dengan serius, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Total ada tiga hal. Mata Tian Lai tajam dan suaranya sangat nyaring di aula. Dia berkata dengan keras, yang pertama adalah ujian akhir tahun dalam empat hari. Meski hanya empat hari, pelatihan khusus untuk keempat murid itu tetap diperlukan. Seperti biasa, satu penatu akan bertanggung jawab atas satu murid. Siapa yang mau berinisiatif? Mendengar ini, semua orang terkejut dan saling memandang. Memang setiap tahun keempat murid tersebut harus menjalani latihan khusus selama beberapa hari untuk mewariskan pengalamannya. Namun, ini bukan hal yang baik karena jika para murid tidak mencapai hasil yang baik dalam ujian akhir tahun, master juga akan ditegur. Semua tetua saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengangkat tangan. Tian Lai duduk di kursi kehormatan dan semakin mengerutkan kening. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk membanting meja dan berteriak. Apa? Ketika saatnya kamu berkontribusi, kamu semua menjadi pengecut. Petik 2. Teriakan ini membuat semua tetua ketakutan. Para tetua menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berbicara, kan? Tian Lai melihat sekeliling dengan mata dingin dan meraung. Baiklah, aku akan melakukannya. Jangan bicara omong kosong denganku. Saya tidak peduli apakah Anda mau atau tidak. Anda harus melakukannya. Semua tetua memandang Tian Lai yang marah dan tidak berani berbicara. Mata Tian Lai menyapu para tetua dan mereka menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatap matanya karena takut menerima kekacauan ini. Penatua Li, kamu pergi dan latih Huang Yi. Teriak Tian Lai. Segera, wajah tetua itu tenggelam dan dia menganggup dengan ekspresi jelek. Elder Yu, kamu pergi dan latih Sen Zhong dan Sen Meng Tong. Keduanya berada di bawah pengawasanmu. Tian Lai berteriak lagi. Penatua hanya bisa menerimanya dengan getir. Tian Lai mencari-cari orang terakhir. Semua tetua menundukkan kepala, takut mereka akan menjadi orang terakhir yang tidak beruntung. Tian Lai mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, seseorang tiba-tiba mengangkat tangannya. Tian Lai terkejut. Dia berbalik dan menemukan bahwa orang yang mengangkat tangannya tidak lain adalah Liu Panshan. Tuan Puncak, saya bersedia menerima pesanan. Liu Panshan mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya. Melihat ini, Tian Lai terkejut. Wajahnya yang suram banyak berkurang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Panshan, kamu tahu bagaimana membagi bebanku. Aku akan menyerahkan handia padamu. Ya. Liu Panshan segera membungkuk dan berkata dengan keras, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya mendapatkan peringkat yang bagus dalam ujian akhir tahun. Mengatakan ini, Tian Lai menundukkan kepalanya dan menunjukkan senyum sinis. 228. Suasana di Istana Haisan sangat megah. Semua tetua telah berkumpul. Adegan seperti itu jarang terlihat dalam setahun. Setelah menerima pujian Tian Lai, Liu Panshan duduk kembali di kursinya dengan puas. Para tetua di sekitarnya semua memandangnya dan menyatakan dorongan mereka. Lagi pula, Liu Panshan telah membantu mereka menyelesaikan tugas sulit terakhir. Pada saat ini, Tian Lai, yang sedang duduk di kursi utama, berkata dengan keras lagi, hal pertama telah diselesaikan. Sekarang mari kita bicara tentang hal kedua. Mendengar ini, semua orang terdiam dan menatap Tian Lai. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Hal kedua adalah perintah dari kepala sendiri. Tian Lai mengerutkan kening dan berkata dengan keras, beberapa hari yang lalu, keluarga kerajaan mengirim pesan ke Gunung Tian Shen, mengatakan bahwa beberapa orang di barat negara Tian Cheng bersekongkol dengan berbagai kekuatan untuk memberontak dan meminta bantuan kami. Menurut intelijen keluarga kerajaan, kemungkinan besar ada banyak guru tahu di antara para pemberontak, jadi kepala memerintahkan kami untuk mengirim tiga tetua dari setiap gunung untuk melaksanakan tugas. Siapa yang mau pergi? Tian Lai bertanya dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang lagi. Mereka saling memandang, mata mereka penuh kengganan. Masalah ini lebih merepotkan daripada yang sebelumnya. Jika mereka mengacaukan yang sebelumnya, mereka hanya perlu dimarahi, tetapi yang ini kemungkinan besar akan mengorbankan nyawa mereka. Tidak jarang orang memberontak, dan itu bahkan akan terjadi setiap beberapa tahun sekali. Meskipun Gunung Surgawi Daceng akan menang setiap kali mereka menyerang, korban tidak bisa dihindari. Dalam 20 tahun terakhir, setidaknya puluhan tetua telah meninggal di luar. Mereka telah berkultivasi sampai titik ini dan mencapai status mereka saat ini karena mereka telah melakukan terlalu banyak usaha dan kerja keras. Itu juga karena mereka mengerti bahwa tidak mudah untuk mencapai status ini sehingga mereka bahkan lebih tidak mau melakukan hal seperti itu. Menjadi hidup jauh lebih baik daripada mati. Melihat suasana yang bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya, wajah Tianlai menjadi gelap lagi. Namun, kali ini dia tidak semaras sebelumnya, karena dia bisa memahami pikiran orang-orang tersebut. Tidak ada yang mau melakukannya. Tianlai mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, jika tidak ada yang mau, maka saya akan menyebutkan namanya. Izinkan saya memberitahu Anda, tiga tetua yang bertanggung jawab atas pelatihan barusan tidak perlu pergi. Mendengar ini, ketiga tetua itu sangat gembira. Mereka mengira telah melakukan tugas yang sulit, tetapi sekarang mereka tertawa terbahak-bahak. Para tetua lainnya memandang mereka dengan iri. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan segera melatih para murid. Chen Wuyong Tiba-tiba, Tianlai berteriak dengan suara yang sangat suram, kamu pergi. Chen Wuyong tertegun dan menoleh untuk melihat Tianlai. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga tertegun. Berbicara secara logis, misi ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Bagaimanapun, itu mewakili reputasi Celestial Mountain dan Blue Water Peak. Tapi Chen Wuyong ini telah hidup seperti pengemis selama beberapa tahun terakhir. Bukankah itu jelas memalukan? Namun, tidak ada keraguan sama sekali di mata Tianlai. Seolah-olah dia sudah memikirkannya. Dia memandang Chen Wuyong dengan dingin dan bertanya dengan keras, apakah kamu keberatan? Melihat ini, Chen Wuyong sedikit mengernyit, bersandar, dan berkata dengan ringan, tidak. Itu bagus. Tianlai mencibir, menoleh ke sisi lain, dan berkata dengan keras, Moteng, kamu pergi juga. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang lagi. Moteng adalah yang paling senior di antara semua tetua. Yang terpenting, dia telah berjuang untuk masteri Sky Mountain berkali-kali, lebih dari siapapun di sini. Berbicara secara logis, tidak ada yang boleh pergi. Moteng mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Tianlai, yang sedang duduk di ujung meja. Matanya berkedip ketika dia bertanya, mengapa saya harus pergi? Elder Mo telah berjuang untuk masteri Sky Mountain berkali-kali. Kamu pasti sangat berpengalaman. Dengan Anda memimpin tim, Blue Water Peak tidak akan malu. Tianlai tersenyum dan berkata dengan Enteng, mungkinkah tetuamu menganggapmu terlalu tua untuk pergi? Huff. Moteng membanting kursi, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Semua tetua terkejut dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Peak Master Tian, skema yang luar biasa. Moteng mencibir dan berkata dengan sinis, jika kamu ingin aku pergi, aku harus pergi bahkan jika aku tidak mau. Hanya saja saya di sini untuk penguasaan gunung langit, tidak seperti beberapa orang yang terlahir sebagai pengecut. Mendengar ini, mata Tianlai menyipit dan dia langsung mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, tekanan tak terkalahkan menyebar dan bergegas menuju Moteng. Para tetua di sekitarnya merasakan dada mereka menegang saat merasakan tekanan ini. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kultifasi Tianlai. Apakah kekuatan ini benar-benar hanya ada di puncak level 4? Merasakan tekanan ini, Moteng mengerutkan kening dan langsung melepaskan Divine Origin Force untuk melawannya. Dalam sekejap, seluruh si Peak Palace berguncang, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Bang! Tiba-tiba, kursi Moteng meledak tanpa peringatan dan Moteng yang sedang duduk di atasnya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Moteng mengerang dan mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Tekanan di aula utama tiba-tiba menghilang dan semua orang menghela nafas lega. Mereka menyadari bahwa punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Ketika para tetua melihat Moteng jatuh, mereka tidak tahu harus membantunya atau tidak. Untuk sesaat, tidak ada yang melangkah maju untuk membantu. Namun, satu orang segera berdiri. Orang ini tidak lain adalah Chen Wuyong. Pena tua Mo, apakah kamu baik-baik saja? Chen Wuyong dengan cepat berjalan ke sisi Moteng dan membantunya berdiri dari tanah. Pada saat yang sama, dia menyalurkan kekuatan asal ilahinya ke dalam tubuh Moteng untuk membantunya menstabilkan pernapasannya. Moteng segera merasakan ki dan darahnya mengalir lebih lancar. Dia sedikit menganggup dan berkata dengan penuh syukur, aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Mem, Chen Wuyong menganggup dan berbalik untuk berjalan kembali ke tempat duduknya. Moteng tiba-tiba menoleh untuk melihat Tian Lai, yang sedang duduk di kursi utama. Tian Lai mendengus dingin dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Para tetua menyaksikan Moteng pergi, tapi tidak ada yang mencoba menghentikannya. Tian Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat ke belakang Moteng dan mencibir. Ada satu orang lagi. Tian Lai melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Di bawah tatapannya, semua tetua menundukkan kepala, takut mereka akan dipilih. Faktanya, Tian Lai sudah memikirkan dua orang pertama, tetapi dia tidak memilih orang terakhir. Melihat sekeliling, dia tidak tahu siapa yang harus dikirim. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat kursi kosong dan matanya berbinar. Orang ketiga, lepaskan Wei Tao. Tian Lai mencibir dan berkata dengan keras, Elder Yu, Anda bertanggung jawab untuk memberitahunya. Iya. Ketika semua orang mendengar bahwa debu telah mengendap, mereka akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, mereka melihat ke kursi kosong dengan beberapa ejekan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak datang? Sekarang kamu sudah selesai, kan? Ada satu hal terakhir. Tian Lai berkata dan melanjutkan, masalah ini sangat sederhana dan tidak ada hubungannya denganmu. Baru-baru ini, seseorang menemukan sebuah gua di dekat sebuah danau di barat daya Gunung Langit Daceng. Ada banyak hal baik di dalamnya, tetapi itu hanya berguna untuk Master Surgawi tingkat 1. Oleh karena itu, Gunung Langit Daceng ingin membiarkan murid tingkat 1 yang berbakat mencoba peruntungan mereka dan melihat apakah mereka dapat menemukan keberuntungan. Untuk jumlah orang, masing-masing dari 5 puncak terluar akan ada 3 titik. Selain 15 titik dari puncak dalam, akan ada total 30 orang. Sekarang, saya perlu mendengar pendapat Anda. Tian Lai melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Sebelum Tian Lai bisa menyelesaikan kata-katanya, semua sesepuh mengerutkan kening dan mulai berdiskusi. 3 orang. Kenapa hanya ada 3 orang? Itu terlalu sedikit. Benar, kita punya 7 gunung. Bagaimana kita akan membaginya? Petik 2. Untuk sesaat, ketujuh tetua sedang berdiskusi. Tak satu pun dari mereka ingin menyerah pada hal yang begitu kebetulan. Mereka mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan murid-murid mereka. Untuk sesaat, ketujuh tetua berdebat, dan tidak ada yang mau berkompromi. Saat situasi menemui jalan buntu, seseorang tiba-tiba berdiri. Orang ini tidak lain adalah Liu Panshan. Semuanya, dengarkan aku. Liu Panshan melihat sekeliling, tersenyum, dan berkata dengan lantang, tempat ini sangat berharga, jadi harus diambil oleh yang mampu. Pemimpin sekte juga mengatakan bahwa dia berharap orang-orang berbakat akan pergi. Mengapa kita tidak mengikuti peringkat dari dua hari yang lalu? Begitu dia mengatakan itu, beberapa orang setuju dan beberapa keberatan. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang keberatan. Karena jika mereka mengikuti itu, murid Liu Panshan, Li Hang, pasti akan pergi. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa murid sangat berbakat, tetapi mereka belum dewasa. Apa yang harus kita lakukan? Itu benar. Kekuatan tidak mewakili bakat. Li Hang tidak mudah, dan bakatnya tidak setinggi itu. Petik dua petik dua. Mata Tian Lai menyipit, dan wajahnya menjadi gelap. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara dingin, aku tidak peduli dengan yang lain, tapi Lu An harus pergi. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat bahwa memang Chen Wu Yong yang berbicara. Sebelum ada yang bisa berbicara, Liu Panshan adalah yang pertama berbicara. Seseorang dengan teknik khusus, apakah dia layak? Liu Panshan mencibir dan berkata, kami bahkan belum memeriksa latar belakangnya. Apa haknya untuk menikmati keberuntungan gunung langit Da Cheng? Dia tidak layak, tapi Li Hang layak. Chen Wu Yong mencibir dan berkata, apakah itu usia, bakat, atau kekuatan, poin apa yang dimiliki Li Hang yang dapat dibandingkan dengan Lu An. Atau Anda dapat menemukan seseorang yang lebih berbakat dari Lu An, dan saya akan menyerah. Jika Anda tidak dapat menemukan seseorang, dan Lu An tidak dapat pergi, saya tidak akan setuju. Lancang, masalah ini diputuskan oleh Master Puncak. Apa gunanya perjanjian Anda? Apakah Anda akan membangkang? Liu Panshan berteriak dengan marah. Chen Wu Yong menyipitkan matanya dan menatap Tian Lai yang sedang duduk di kursi utama. Pada saat ini, Tian Lai juga menatapnya dengan ekspresi muram. Lu An harus pergi, kata Chen Wu Yong tanpa ruang untuk negosiasi. Dia berkata dengan ringan, kalau tidak, jangan salahkan saya karena mempermasalahkan ini. Anda, wajah Liu Panshan berubah drastis. Dia menunjuk ke wajah Chen Wu Yong dan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bukan hanya dia, tapi wajah Tian Lai juga menjadi gelap. Dia memandang Chen Wu Yong, dan otot-otot di wajahnya bahkan gemetar. Ancaman. Ini adalah ancaman telanjang. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Chen Wu Yong mendapatkan perintah tulisan tangan wakil Sekte Guru sehari sebelum kemarin, Tian Lai tidak bisa menahan rasa takut. Melihat tatapan penuh tekat Chen Wu Yong, Tian Lai secara bertahap mengatupkan giginya. Bagus, Tian Lai tiba-tiba meraung dan membanting meja. Dia berteriak, aku akan memberimu wajah, tetapi jika kamu atau Luan mempermalukan puncak air biruku, jangan salahkan aku karena kejam. 229. Di tengah musim dingin, tanah tertutup perak dan tertutup salju. Puncak air biru diselimuti awan dan kabut. Apalagi di musim ini, kabut dingin selalu lebih banyak dari puncak lainnya. Berjalan di atas lempengan batu, orang bisa merasakan udara dingin di depan mereka. Namun, orang-orang di sini lebih tahan terhadap dingin dibandingkan dengan orang-orang di puncak lainnya. Di Blue Water Peak, semua murid tinggal di area yang sama. Dibandingkan dengan para murid di tujuh puncak lainnya, para murid di Blue Water Peak hidup jauh lebih baik. Setiap tempat tinggal adalah halamannya sendiri, dan sangat elegan. Di daerah pemukiman, ada aliran kecil yang mengalir bahkan di musim dingin, yang tidak terlihat di puncak lainnya. Lagipula, Master Surgawi di sini semuanya adalah atribut air. Setiap hari, mereka menuangkan air ke sungai, yang lebih menarik daripada menanam bunga dan tanaman. Di tenggara area pemukiman, ada sebuah halaman yang elegan. Ada aliran kecil yang mengalir di halaman. Aliran itu mengeluarkan udara panas di musim dingin, yang membuat seluruh halaman terlihat lebih surgawi. Ada jembatan kecil di atas sungai. Meski jembatan itu sangat kecil, ukiran di atasnya sangat unik. Bunga-bunga di atasnya hidup dan hidup. Jika beberapa warna ditambahkan, mereka mungkin disalahartikan sebagai warna asli. Satu sisi halaman penuh dengan bunga dan tanaman. Ini semua tanaman yang bisa mekar di musim dingin. Bunga dan tanamannya tertata rapi dan rapi, menunjukkan bahwa pemilik pekarangan adalah orang yang sangat sabar. Pintu rumah itu tertutup, tetapi jika seseorang mendekatinya, mereka akan dapat mencium aroma samar yang menyegarkan hati dan membuat orang melamun. Ini tidak lain adalah kediaman Hanya. Di kamar kerja, Hanya sedang beristirahat di tempat tidur. Pada siang hari, Wei Tao mengirimnya kembali. Bagaimanapun, mereka adalah guru dan murid yang berbeda. Sudah sangat berbahaya baginya untuk bermalam di tempatnya. Jika dia tinggal di sana untuk hari lain, dia mungkin dalam masalah. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Wei Tao tidak mengabaikan kultifasinya beberapa tahun terakhir ini dan selalu merencanakan masa depan mereka, dia tidak bisa berhenti tersenyum dan tersipu. Dia bahkan mengangkat cangkir untuk menutupi wajahnya yang merah. Mungkin hanya Wei Tao yang bisa melihat penampilan wanita yang begitu lembut. Tahun itu, ketika dia datang ke Gunung Daceng dari sekolah di kota perbatasan tengah, Wei Tao baru saja menjadi guru surgawi tingkat ketiga dan hendak meninggalkan gunung. Dia tidak akan pernah melupakan adegan ketika mereka bertemu. Pada saat itu, pria ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Sejak dia kembali, pikirannya dipenuhi dengan Wei Tao. Dia memikirkan adegan saat dia pulang dengan Wei Tao. Dia berpikir tentang bagaimana Wei Tao akan melamar orang tuanya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana penampilan mereka berdua setelah mereka menikah. Setiap kali dia memikirkan masa depan mereka bersama, dia akan merasa sangat bahagia. Dia seperti gadis muda dan bodoh yang sedang mengalami mimpi indah. Dong Dong Dong. Tiba-tiba, saat Han Ya sedang berfantasi, seseorang mengetuk pintu, menariknya kembali ke dunia nyata. Dia berbalik untuk melihat ke pintu dan merasa senang, mengira itu adalah Wei Tao. Dia mengangkat selimut dan buru-buru bangun dari tempat tidur. Dia berlari ke pintu dan dengan bersemangat membukanya, tetapi ketika dia melihat orang itu berdiri di depan pintu, dia benar-benar terpana. Itu bukan Wei Tao, tapi Liu Pan Shan. Wajah cantik Han Ya terkejut, dan antusiasmenya sangat berkurang. Dia tidak tahu mengapa Liu Pan Shan mencarinya. Dia belum pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya. Penatua Liu, Han Ya mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apakah ada masalah. Liu Pan Shan memandang Han Ya dengan ekspresi aneh. Ketika dia berdiri di depan pintu dan membukanya, sebuah wawangian menyerang lubang hidungnya. Itu menembus ke dalam panca inderanya, membuatnya merasa sangat nyaman. Kemudian, dia melihat Han Ya mengenakan pakaian sederhana. Dia tidak mengenakan pakaian tebal, yang menggambarkan sosoknya dengan tajam dan jelas. Bagian depan dan belakangnya tepat, dan lekukan seksi menggelitik hati sanubarinya. Lebih penting lagi, wajah Han Ya memerah, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang menggoda. Liu Pan Shan hanya merasakan nyala api naik di perut bagian bawahnya, membuat seluruh tubuhnya penuh energi. Han Ya melihat ekspresi dan ekspresi Liu Pan Shan, mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, Penatua Liu, ada apa? Tubuh Liu Pan Shan bergetar, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata, Untuk ujian akhir tahun dalam empat hari, wakil ketua memerintahkan saya untuk melatih Anda. Kereta, ekspresi Han Ya tenggelam, dan langsung menolak. Dia dengan dingin berkata, Aku tidak butuh latihan. Lagi pula, lukaku belum sembuh. Liu Pan Shan tertegun, lalu mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini adalah perintah wakil kepala. Anda dan saya tidak memenuhi syarat untuk menolak. Mengenai lukamu, Liu Pan Shan mengangkat alisnya, dan matanya tanpa malu-malu melihat ke atas dan ke bawah ketubuh Han Ya, yang membuat Han Ya sangat tidak nyaman. Dia tersenyum dan berkata, Aku akan merawatmu. Cederamu akan sembuh lebih cepat. Mata Han Ya menyipit. Dia tidak ingin orang ini memperlakukannya. Dia dengan dingin berkata, Tidak perlu menyusahkan Penatua Liu. Penatua Wei akan merawat lukaku selama beberapa hari ke depan. Lei Tao, Liu Pan Shan tercengang, lalu tertawa seolah mendengar lelucon besar. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda tertawakan? Hati Han Ya tenggelam. Dia punya firasat buruk. Mendengar pertanyaan Han Ya, Liu Pan Shan akhirnya berhenti tertawa. Dia memandang Han Ya dengan penuh minat dan berkata, Kamu masih belum tahu. Wei Tao telah dikirim ke pertempuran oleh wakil kepala. Apa? Tubuh Han Ya bergetar, dan wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan. Jangan bicara tentang mengobati lukamu. Dia bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya selama tahun baru. Liu Pan Shan mencibir, Jadi, apakah itu cedera atau latihanmu? Serahkan saja padaku. Namun, Han Ya tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dia berbalik dan hendak bergegas keluar dari sisi Liu Pan Shan. Dia ingin menemukan Wei Tao. Dia harus menemukan Wei Tao. Namun, dengan baik. Han Ya, yang akan bergegas keluar dari sisi Liu Pan Shan, ditangkap oleh tangan yang kuat. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak bisa melangkah maju lagi. Tangan Liu Pan Shan meraih lengan kanan Han Ya, menyebabkan lengannya yang sudah terluka semakin sakit. Sakit, Han Ya mengerutkan kening dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Berangkat. Namun, tangan yang mencengkeram lengannya tidak melepaskannya. Sebaliknya, itu diperketat. Lengannya semakin sakit. Dia bahkan merasa darah di lengannya berhenti mengalir, dan dia hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Tidak hanya itu, dia juga merasakan kekuatan mengebor ke dalam tubuhnya, dengan panik mengganggu kekuatan asal surga dan bahkan dantiannya. Dalam sekejap, tubuhnya kehilangan semua kekuatannya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Liu Panshan merasakan sentuhan lembut dan halus di tangannya, dan wajahnya menjadi sangat suram. Tidak lagi tersenyum, dia berkata dengan dingin, Han Ya, ini adalah perintah dari Master Puncak. Kamu dan aku tidak berhak untuk tidak patuh. Dalam empat hari ke depan, mau atau tidak, Anda harus menerima pelatihan saya. Sekarang, ikut aku. Liu Panshan berteriak dengan suara rendah. Dia kemudian meraih lengan Han Ya dan berjalan keluar. Han Ya, yang sedang dikendalikan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa ditarik olehnya. Dia menggertakkan giginya dan dengan dingin berteriak, apakah kamu akan membiarkanku memakai ini untuk latihan? Liu Panshan mengerutkan kening, memang, dengan pakaian Han Ya saat ini, dia pasti tidak akan keluar di musim ini. Setelah berpikir sejenak, Liu Panshan berkata, baiklah, aku akan mengajakmu berpakaian. Apa katamu? Wajah Han Ya menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, kamu hanya ingin memakai mantel. Apakah ada masalah? Liu Panshan mengangkat alisnya dan berkata dengan menghina, saya khawatir Anda akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai penatua, saya tentu saja harus bertanggung jawab atas ujian akhir tahun. Anda, Han Ya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Luka dalam yang hampir sembuh menjadi tidak stabil lagi. Dia bahkan merasa pusing, tapi dia tidak bisa pingsan. Kemudian, dia diseret dengan paksa ke dalam kamar oleh Liu Panshan dan dilempar ke sisi tempat tidur. Di bawah tatapan suram Liu Panshan, Han Ya tidak takut sama sekali. Dia dengan dingin berkata, apa, penatua Liu tidak dapat menggunakan persepsinya untuk menentukan apakah saya melarikan diri atau tidak. Apakah Anda harus menggunakan mata Anda? Apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Hati Liu Panshan bergetar dan dia mengerutkan kening. Itu benar, jika gadis kecil ini menyemburkan omong kosong, reputasinya juga akan terpengaruh. Setelah berpikir sejenak, dia menjentikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Dia berbalik. Namun meski begitu, mendengar suara lemah tidak jauh di belakangnya membuatnya sangat bersemangat. Segera, Han Ya mengenakan mantel dan jubahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap ria di depannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Baiklah, kata Han Ya dengan dingin. Liu Panshan mendengar ini dan berbalik. Ketika dia berbalik dan melihat penampilan Han Ya, dia tertegun lagi. Dia, yang berpakaian lengkap, terlihat sangat bebas dan santai di musim dingin. Dia seperti Dewi di salju. Mengenakan pakaian, dodaan untuk orang tidak berkurang sedikitpun. Bahkan memiliki persona yang berbeda. Senyum di wajah Liu Panshan berangsur-angsur menumpuk. Dia menganggup puas dan berkata, kalau begitu ikuti aku. 230. Di sisi lain, Chen Wuyong, Mo Teng, dan Wei Tao dengan cepat berkumpul bersama. Tian Lai, sebagai wakil Master Puncak, memiliki otoritas tertinggi di puncak air jernih ketika Master Puncak tidak dapat ditemukan. Dia memiliki hak mutlak untuk memilih orang-orang untuk berperang. Jika mereka tidak pergi, itu sama saja dengan tidak mematuhi perintah Sekte. Yang lebih buruk adalah masalah ini sangat mendesak. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka harus segera berkumpul di puncak dalam dan kemudian semua tetua akan turun gunung bersama. Mo Teng dan Chen Wuyong baik-baik saja. Lagi pula, mereka sudah belajar tentang pertempuran ketika mereka berada di Ocean Mountain Palace. Namun, ketika Wei Tao mengetahuinya, hatinya benar-benar hancur. Ekspedisi yang membutuhkan begitu banyak penatua jelas bukan masalah sederhana. Kemungkinan besar mereka akan pergi selama berbulan-bulan atau bahkan setengah tahun. Belum lagi pulang dengan Han Ya, bahkan bertemu dengannya setelah tahun baru akan menjadi masalah. Setelah mendengar berita ini, Wei Tao dengan panik mencari orang untuk melihat apakah mereka dapat membantunya dan menggantikannya. Namun, apakah itu untuk perlindungan diri atau karena mereka telah melihat Tian Lai yang marah di Ocean Mountain Palace, tidak ada sesepuh yang mau masuk ke air berlumpur ini. Mereka bertiga berkumpul bersama. Moteng dan Chen Wuyong sudah menyiapkan barang bawaan mereka dan meletakkannya di cincin intersepatial mereka. Wajah Wei Tao tercengang. Kemudian, wajahnya tenggelam saat dia berkata kepada kedua tetua, Tetua, saya harus kembali dan mengambil sesuatu. Saya akan segera kembali. Moteng mendengar ini dan menatap Wei Tao. Melihat kecemasan yang intens di mata Wei Tao, dia menganggup dan berkata, cepat pergi. Terima kasih, Tetua. Wei Tao sangat gembira dan dengan cepat berkata. Kemudian, dia berbalik dan berlari lurus ke kejauhan. Namun, dia tidak kembali ke kediamannya sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke kediaman Han Ya. Ketika dia berlari ke pintu Han Ya, dia melihat Liu Pan Shan dan Han Ya berjalan keluar dari halaman. Wei Tao tercengang dan segera pergi untuk menyambut mereka. Han Ya juga tertegun saat melihat Wei Tao. Kemudian, kegembiraan menutupi wajahnya yang cantik dan dia juga berjalan mendekat. Liu Pan Shan melihat ini dan mengerutkan kening. Namun, Wei Tao adalah seorang penatua, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan? Kalimat pertama Wei Tao adalah bertanya. Dia mengerutkan kening dan menatap Liu Pan Shan. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang orang ini. Han Ya mengerutkan kening dan berkata setelah melirik Liu Pan Shan, dia mengatakan bahwa wakil pemimpin sekte mengirimnya untuk melatihku. Dia ingin membawaku bersamanya. Apa? Jantung Wei Tao berdetak kencang. Dia awalnya datang ke sini untuk mengingatkan Han Ya untuk menjaga dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama, untuk menjelaskan bahwa dia tidak bisa menghabiskan tahun baru bersamanya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Liu Pan Shan sebenarnya ingin melatih Han Ya, hatinya tidak bisa lagi tenang. Namun, perintah wakil pemimpin sekte tidak dapat diubah. Dia sudah mengetahui hal ini ketika dia pergi memohon untuk Lu An dua hari yang lalu. Tapi untuk membiarkan Han Ya dilatih oleh Liu Pan Shan, bagaimanapun juga, dia tidak bisa tenang. Melihat raut khawatir di wajah Wei Tao, Han Ya merasakan kehangatan di hatinya. Dia menarik napas ringan dan berkata, Jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Tidak peduli apa, dia adalah seorang penatua, dan ini adalah puncak air biru. Dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Wei Tao mengerutkan kening dan melirik Liu Pan Shan. Memang, itulah satu-satunya cara dia bisa memikirkannya. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Wei Tao mengerutkan kening, suaranya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Aku tahu. Han Ya mengangguk ringan dan berkata, itu bukan salahmu. Aku akan segera menjadi master surgawi level 3. Wei Tao tersenyum ketika mendengar ini. Meski senyumnya sedikit dipaksakan, ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka berdua. Kamu juga harus memastikan keselamatanmu sendiri. Han Ya mengerutkan kening dan berkata dengan gelisah, Pergi berperang bukanlah masalah kecil. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri. Wei Tao mengangguk berat dan berkata, Kamu juga. Han Ya sedikit mengangguk. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba terganggu. Apa yang kalian berdua lakukan? Liu Panshan berteriak dari samping, Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara kalian berdua? Hati Liu Panshan bergetar. Dia menoleh dan mengerutkan kening pada Liu Panshan. Dia berkata dengan dingin, Tidak bisakah saya mengatakan beberapa kata kepada pasien saya? Liu Panshan tertegun. Dia tidak berharap anak ini menjadi begitu kejam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Wei Tao berbicara lagi. Jika saya kembali dari perang dan mengetahui bahwa pasien saya memiliki masalah, saya pasti akan meminta pertanggung jawaban Anda. Wei Tao berkata dengan paksa, suaranya penuh ancaman, berapapun harganya. Petik 2. Petik 2. Liu Panshan menatap Wei Tao dengan heran. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, apakah semua penatua minum obat yang salah hari ini. Namun, saat Liu Panshan hendak marah, Hanya berjalan mendekat. Dia melirik Liu Panshan dan berkata dengan dingin, Ayo pergi. Mendengar suara Hanya, kemarahan Liu Panshan meredah. Dia menatap Wei Tao dan mendengus. Dia berkata dengan keras kepada Hanya, Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan memimpin, berjalan ke depan. Hanya berdiri di tempat yang sama dan kembali menatap Wei Tao. Matanya penuh kengganan dan nostalgia. Ini membuat Wei Tao, yang sudah khawatir, merasa lebih tertekan. Saat Hanya berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Kemudian Wei Tao tiba-tiba muncul di hadapannya. Hanya tertegun. Dia memandang Wei Tao yang bermartabat dan bertanya, ada apa? Aku masih khawatir. Wajah Wei Tao bermartabat. Otot-otot di wajahnya benar-benar tegang. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan lembut, Jika kamu benar-benar dalam bahaya, cari Luan. Temukan Luan. Hanya tertegun lagi. Dia benar-benar tidak mengerti. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Lalu apa gunanya menemukan Luan? Melihat keraguan dan kebingungan di mata Hanya, Wei Tao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nyatanya, dia tidak yakin, tapi dia selalu merasa bahwa segala sesuatu tentang Luan adalah sebuah misteri. Di matanya, kartu Truf Luan masih jauh dari terungkap. Percayalah, kamu harus menemukannya. Wei Tao berkata dengan tegas. Tidak ada jejak lelucon di wajahnya, dia pasti bisa membantumu. Melihat tatapan serius Wei Tao, Hanya akhirnya menerima kata-kata Wei Tao dan menganggup dengan lembut. Wei Tao melihat ini dan juga menghela nafas lega. Dia melangkah ke samping. Tunggu aku kembali. Suara Wei Tao tiba-tiba menjadi lembut, selembut aliran air yang mengepul di halaman. Hati Hanya bergetar. Wajahnya berubah dari lembut menjadi tegas. Dia berkata dengan tegas, aku pasti akan menunggumu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Istana Gunung Bencana. Di ruangan gelap, Luan sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup, berkultivasi. Setelah dua hari istirahat, luka dalamnya telah banyak sembuh. Meski masih beberapa hari lagi dari pemulihan penuh, dia masih bisa melakukan kultivasi ringan. Apa yang dia kembangkan sekarang tidak diragukan lagi adalah Urat of the Ocean. Urat of the Ocean memiliki momentum agung yang bahkan lebih kuat daripada menelan gunung dan sungai. Itu adalah semacam ambisi yang tak kenal takut terhadap langit dan bumi dan bahkan mengendalikan langit dan bumi. Ketika pembangkit tenaga listrik keluar dari Pulau Raja Laut, dia pasti memiliki niat untuk menaklukkan dunia. Oleh karena itu, Luan telah berkultivasi ke arah ini. Meskipun dia tidak dapat menjamin bahwa dugaannya benar, dia percaya bahwa seni surga yang begitu ganas pasti membutuhkan keberanian yang besar. Setelah sehari, dia pada dasarnya belajar bagaimana mengoperasikan Urat of the Ocean. Roda nasib di tubuhnya berputar perlahan. Dia mencoba bernapas menggunakan Urat of the Ocean. Saat dia bernapas, terdengar suara samar seperti tsunami. Itu adalah kekuatan yang mengguncang pikiran. Meskipun suaranya sangat lemah, itu membuat orang gelisah dan takut saat mendengarnya dengan cermat. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa Urat of the Ocean adalah keterampilan surga yang menggabungkan serangan dan kontrol. Suara dan tekanan yang dihasilkan oleh pernapasan juga harus menjadi semacam metode pengendalian. Tentu saja, apa yang dilakukan Luan sekarang adalah kemungkinan paling mendasar yang datang dari pernapasan. Itu tidak dianggap kontrol sama sekali. Saat ini dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemula. Meskipun tidak mudah untuk mengoperasikan Faith Will menurut rahasianya, terutama ketika kompleksitas keterampilan surga tingkat 7 sangat menakutkan, itu tidak terlalu sulit. Mempelajari cara mengoperasikan Faith Will bukanlah apa-apa. Hal terpenting untuk keterampilan surga kelas 7 adalah memahaminya. Memahami konsep Urat of the Ocean adalah fondasinya. Setelah bernapas berulang kali selama satu jam, Luan perlahan membuka matanya. Meski hanya bernapas sederhana, dia sudah bisa merasakan manfaat dahsyat bagi tubuhnya. Setelah berkultivasi selama setengah hari, kecepatan penyembuhan lukanya sebenarnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ini hanyalah metode pernapasan sederhana, dan dia sangat percaya diri pada Urat of the Ocean. Namun, dia masih terluka. Jika dia bernapas terlalu banyak, itu akan menjadi beban yang terlalu berat bagi tubuhnya. Dia harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu sebelum dia bisa berkultivasi tanpa khawatir. Setelah bangun dari tempat tidur, Luan mengenakan jubah, membuka pintu rahasia, dan berjalan ke Aula Utama Istana Jiesin. Melihat Aula Utama yang kosong, Luan sedikit mengernyit. Sudah sehari semalam sejak Han Ya terluka, tapi dia belum melihat mereka berdua. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada yang tidak beres. Dia bahkan memiliki firasat buruk.